Jangan lupa jempolnya bos, terima kasih. Spirit Vessel Season 22, Jika Kamu Bisa Menara tak terukur adalah salah satu dari 100 pagodawan siang. Kultivasi yang lebih tinggi tidak selalu berarti seseorang dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ini lebih merupakan ujian bakat seorang kultivator. Semakin tinggi talenta, semakin tinggi level yang bisa mereka capai. Hampir setiap kultivator yang datang ke pagodawan siang akan memasuki menara tak terukur untuk menguji kemampuan mereka. Jika mereka bisa mencapai lantai tujuh, maka mereka akan sangat dihormati oleh eselon atas pagoda. Mungkin karakter level Tower Lord akan mengambil inisiatif untuk menerima mereka sebagai murid. Jika dia bisa menjadi murid dari Tower Lord, maka dia tidak perlu khawatir tentang teknik kultivasi dan sumber daya kultivasi. Selain itu, statusnya di dunia kultivasi abadi juga akan meningkat. Dia akan dihormati oleh para pembudidaya kemanapun dia pergi di dunia kultivasi abadi. Keturunan Tower Lord, ini adalah papan nama emas. Namun, sangat sedikit orang jenius yang bisa mencapai lantai tujuh. Bahkan tidak ada yang muncul setelah beberapa tahun. Mereka bisa dianggap jenius di antara para jenius, mereka benar-benar langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unikon. Dalam setengah bulan terakhir, 52 jenius di bawahku telah pergi ke menara tak terukur, tetapi hanya enam yang mampu mencapai lantai lima. Beberapa hanya bisa mencapai lantai tiga sebelum dikalahkan. Suara Master Misterius itu penuh dengan penyesalan. Jelas bahwa dia sangat kecewa dengan anak-anak muda ajaib ini. Feng Fei Yun juga pergi ke pertemuan jenius kourtyar. Semua pembudidaya muda yang datang adalah para jenius dari miriat skysack, tetapi mereka dikalahkan di lantai tiga. Dari sini, orang bisa melihat betapa sulitnya melewati menara tak terukur. Mungkinkah tidak ada satu orang pun yang mencapai lantai enam? Feng Fei Yun agak skeptis. Paling tidak, Bei Ming Tang dan pria berambut perak itu sama-sama jenius yang menantang surga dengan bakat luar biasa. Mustahil bagi mereka untuk tidak bisa melewati lantai enam. Asap roh menyapu hutan bambu. Api merah ini tergantung di langit seperti matahari kecil. Meskipun Feng Fei Yun telah mengolah Heavenly Phoenix Gazze ke alam wawasan, dia hanya bisa melihat siluet dan tidak bisa melihat melalui nyala api ini. Bei Ming Tang, Sue Wu, dan Lian Yifan. Mereka semua jenius yang menentang surga, tetapi mereka dikalahkan di lantai lima. Tak satu pun dari mereka bisa mencapai lantai enam. Tuan Misterius itu menghela nafas. Bahkan mereka tidak bisa sampai ke lantai enam. Bagaimana mungkin aku bisa sampai ke lantai delapan? Feng Fei Yun kadang-kadang mungkin sombong, tapi dia tidak begitu percaya diri. Tingkat ke delapan hanyalah sebuah hipotesis. Itu juga merupakan tujuan yang telah saya tetapkan untuk Anda. Sebenarnya, saya tidak memiliki harapan untuk itu. Jika Anda bisa mencapai tingkat ke tujuh, Anda sudah memenuhi harapan saya. Kata Master Misterius itu. Feng Fei Yun dengan dingin merengut, bahkan kelompok Bei Ming Tang dikalahkan di lantai lima, jadi aku mungkin tidak akan dikalahkan juga. Meskipun Feng Fei Yun mengatakan ini, dia sangat tertarik dengan menara tak terukur. Dia ingin melihat keberadaan seperti apa itu. Berapa banyak level yang bisa dia capai. Setiap pemuda harus memiliki hati yang kompetitif. Tidak ada yang salah dengan ini. Di tahun-tahun gemilang, satu pertempuran saja sudah cukup untuk menjadi seorang raja. Saya percaya bahwa bakat Anda pasti lebih tinggi dari mereka dan tidak akan mengecewakan saya. Jika Anda bisa mencapai lantai tujuh, maka saya akan memberikan Sue Wu kepada Anda. Tuan Misterius itu tertawa kecil. Feng Fei Yun mengangkat alisnya dan menatap ke arah kedalaman hutan bambu. Dia melihat kecantikan tertinggi berdiri di sana tanpa dia sadari. Gaun merahnya berkibar tertiup angin dan sangat indah dan menarik perhatian di hutan bambu hijau. Sue Wu menduduki peringkat ketiga untuk kecantikan dan pertama untuk daya tarik seks. Kultifasinya adalah mandat surga tingkat pertama, jadi dia benar-benar cantik yang ingin dimiliki oleh pria manapun di dunia ini. Dia sangat cantik dan tinggi, seperti kupu-kupu merah menari di hutan bambu. Namun, di mata Feng Fei Yun, dia lebih seperti vixen merah. Dia benar-benar terlalu menggoda. Godaan jenis ini sama sekali tidak vulgar dan malah membawa sedikit kesucian. Rambut hitamnya seperti air terjun sementara kulitnya seputih salju. Dari kejauhan, dia tersenyum menawan. Hanya senyum ini saja yang lebih memikat daripada wanita biasa yang berdiri telanjang di depannya. Haha, karunia ini cukup berharga. Feng Fei Yun berkata sambil tersenyum. Tuan Misterius itu berkata, Jika kamu bisa sampai ke lantai delapan, maka aku akan memberimu hadiah yang lebih berharga. Aku jamin kamu akan lebih tergoda. Bola api di langit menghilang, dan seluruh hutan bambu menjadi sunyi dan sunyi kembali. Tuan Misterius itu telah pergi. Kultivasi orang ini terlalu menakutkan. Feng Fei Yun tidak bisa merasakan bagaimana dia muncul atau bagaimana dia pergi. Sue Wu perlahan berjalan ke depan dengan aroma yang mempesona seperti perawan. Dia berdiri di depan Feng Fei Yun dan mengungkapkan senyum manis, Jika kamu bisa mencapai lantai tujuh, maka aku akan menjadi milikmu. Ini adalah tablet batu yang tingginya 100 meter. Itu terletak di pintu masuk lembah yang dipenuhi kabut. Itu sudah ada di sini selama lebih dari seribu tahun. Karena periode angin dan hujan yang lama, permukaannya penuh dengan jejak pelapukan dan air hujan. Menara tak terukur. Tiga kata kuno yang diukir dari kapak diukir di permukaannya. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kata-kata itu telah banyak berubah. Sangat sedikit orang yang bisa mengenali ketiga kata ini. Namun, setiap pembudidaya yang datang sebelum tablet dapat merasakan kekuatan tirani dari kata-kata kuno ini. Ini adalah hukum dao abadi yang bahkan waktu tidak akan bisa menghapusnya. Di mana menara tak terukur. Feng Fei Yun melihat tablet batu yang mengjulang di depannya, tapi dia tidak bisa melihat jejak menara tak terukur. Tablet batu ini beratnya puluhan ribu pound. Meski berdiri di antara dua gunung, ia tidak kehilangan aura keagungan dan dominasinya sama sekali. Itu seperti batu suci yang berdiri di antara langit dan bumi. Di belakang tablet batu itu ada sebuah lembah yang diselimuti kabut putih. Di dalamnya ada suasana megah dan misterius. Masuk ke lembah ini dan kamu secara alami akan melihat menara tak terukur. Kata Sue Wu. Penjaga menara tak terukur adalah seorang taoistua yang mengenakan jubah hijau 8 trigram. Dia duduk tanpa bergerak di bawah tablet batu setinggi 100 meter seperti batu tanpa tanda-tanda kehidupan. Orang-orang terus berjalan melewati taoistua dan memasuki lembah, menghilang ke dalam kabut putih. Feng Fei Yun baru berada di sini kurang dari 15 menit, tetapi dia telah melihat lebih dari 50 pemuda berbakat memasuki lembah. Taoistua itu tidak menghentikan mereka dan juga tidak menanyakan apapun, seolah-olah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sue Wu dapat melihat apa yang dipikirkan Feng Fei Yun? Jadi dia berkata, hanya seorang jenius yang mengguncang dunia yang dapat mencapai lantai 6 menara tak terukur akankah Taoistua ini membuka cermin tak terukur di tablet batu? Apakah benar-benar sulit untuk mencapai lantai 6? Feng Fei Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Sue Wu menganggupkan kepalanya dan berkata, daftar ratusan pagoda adalah kumpulan dari 500 jenius teratas pagoda Wan Siang dalam 30 tahun terakhir. Siapapun dari mereka yang meninggalkan pagoda akan menjadi jenius yang akan dilawan oleh kekuatan besar. Merekrut namun, di antara 500 jenius ini, kurang dari 50 telah mencapai lantai 6. Selain itu, mayoritas dari mereka telah mencapai alam mandat surga sebelum mencapai lantai 6. Hanya ada 4 orang di alam pangkalan dewa, jadi beritahu aku, seberapa sulitkah ini? Memasuki menara tak terukur lebih bergantung pada bakat seseorang. Semakin tinggi talenta seseorang, semakin tinggi lantai yang bisa mereka capai. Namun, kultivasi seorang kultivator juga memainkan peran yang lebih besar. Semakin tinggi kultivasi, semakin tinggi lantai yang bisa mereka capai. Namun, kultivasi tidak mutlak. Misalnya, Sue Wu telah mencapai tingkat pertama dari amanat surga, tetapi dia masih kalah di lantai 5. Ini bukan untuk mengatakan bahwa bakatnya rendah, hanya saja tingkat kesulitan menara tak terukur terlalu tinggi. Gagal lagi, tidak ada cara untuk melewati lantai 5. Kesulitannya terlalu besar. Ada sembilan luka di tubuh Bei Ming Tang, dan masing-masing luka masuk jauh ke dalam dagingnya. Darah segar mewarnai jubah dauis putihnya menjadi merah. Ini adalah upaya keempatnya di menara tak terukur dalam setengah bulan, tetapi setiap kali, dia gagal di lantai 5 dan harus kembali dengan kekalahan. Bei Ming Tang yang tertekan terlatih-tatih keluar dari lembah dan kebetulan melihat Feng Fei Yun dan Sue Wu, jadi dia datang. Huff, Tuan masih mengirimmu ke sini pada akhirnya. Bei Ming Tang dengan jijik menatap Feng Fei Yun. Meskipun dia telah kalah dari Feng Fei Yun sebelumnya, dia tidak yakin. Dia mengira Feng Fei Yun hanya menang dengan bantuan harta karun roh. Jika itu adalah kemampuan yang sebenarnya, maka dia tidak akan kalah. Feng Fei Yun tidak menyangka Bei Ming Tang akan terluka sejauh ini. Mungkinkah lantai 5 menara tak terukur memiliki sesuatu yang menakutkan yang dapat menghancurkan armor es utara yang mendalam? Tuan selalu menganggapmu tinggi, tapi menurutku kamu bukan sesuatu yang istimewa. Aku tidak percaya kamu bisa melewati lantai 5. Bei Ming Tang sangat jelas tentang kesulitan lantai 5. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilewati oleh pangkalan dewa puncak. Bahkan setelah mencapai pencapaian besar pangkalan dewa, dia hanya memiliki peluang 20% untuk melewati lantai 5. Feng Fei Yun baru mencapai puncak pangkalan dewa baru-baru ini, jadi tidak mungkin baginya untuk melewati lantai 5. Bahkan ada kemungkinan dia tidak bisa masuk ke lantai 5. Feng Fei Yun tidak memperhatikannya dan langsung berjalan menuju lembah. Menara tak terukur adalah pagoda dewa yang dimasukkan ke dalam tanah. Lapisan-lapisannya memanjang sampai ke inti bumi. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang tahu siapa yang membangunnya. Namun, dalam catatan kuno pagoda Wansiang, menara tak terukur adalah salah satu pagoda ilahi pertama yang dibangun di dalam 100 pagoda Wansiang. Orang yang membangunnya, tidak menyenangkan. Waktu pembangunannya, tidak menyenangkan. Dari mana asalnya, tidak menyenangkan. Feng Fei Yun melihat ke gerbang yang digali ke dalam tanah. Ada dinding yang rusak di mana-mana seolah-olah pagoda kuno ini dirobohkan oleh seseorang yang tak terhitung jumlahnya bertahun-tahun yang lalu. Itu terbang turun dari langit dan menembus jauh ke dalam tanah. Di sekitar gerbang ini, masih ada beberapa bekas yang rusak. Ketika seseorang memejamkan mata, mereka bahkan bisa merasakan aura yang bukan milik dunia ini. Mungkinkah ini pagoda abadi yang jatuh dari dunia abadi? Feng Fei Yun menyentuh reruntuhan biru berbintik-bintik dan menutup matanya. Dia menggunakan jiwa Phoenix untuk merasakan aura kuno di atas. Seribu tahun, dua ribu tahun, lima ribu tahun, sepuluh ribu tahun. Bahkan jiwa Phoenix tidak bisa merasakan berapa umur aura ini. Seolah-olah itu telah ditelusuri kembali ke era desolate. Ini jelas merupakan tempat yang sebanding dengan delapan reruntuhan kuno. Bab 212 Feng Fei Yun, aku tidak berharap kamu datang ke menara tak terukur juga. Luka ji Feng telah sembuh total. Auranya menjadi tajam seolah kultifasinya meningkat lagi. Feng Fei Yun membuka matanya dan tersenyum, tidak puas dengan kekalahanmu. Kamu masih ingin melawanku. Huh, sampai sekarang, aku sudah mengolah tujuh indera ilahi. Itu cukup bagiku untuk dengan bebas mengendalikan mata surgawi bulan Purnama. Kekuatan tempurku telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Jika kamu melawanku sekarang, aku dapat dengan mudah mengalahkanmu, kata ji Feng dengan percaya diri. Setengah bulan yang lalu, dia hanya memiliki lima niat ilahi. Tetapi sekarang, dia memiliki tujuh. Kecepatan peningkatan ini bahkan lebih menakutkan daripada Feng Fei Yun. Sepertinya dia mengalami pertemuan kebetulan dalam setengah bulan ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengambil dua langkah ke depan. Kebetulan gerbang kemenara tak terukur belum terbuka. Bagaimana kalau kita bertarung dulu? Setelah mencapai pangkalan Dewa Puncak, kultifasi Feng Fei Yun juga meningkat pesat, jadi dia sama sekali tidak takut pada Ji Feng. Itulah yang kuinginkan. Ji Feng selalu ingin melawan Feng Fei Yun setelah kultifasinya meningkat. Keduanya adalah jenius tertinggi dari generasi muda. Bakat Ji Feng jelas tidak lebih rendah dari bakat Feng Fei Yun. Selain itu, dia memiliki lima permata api meteorik di tangannya yang bahkan lebih kuat daripada cincin roh tak terbatas. Ada lebih dari seratus murid menunggu gerbang menara tak terukur terbuka. Mereka hanya merasakan dua aura dingin yang muncul entah dari mana. Dalam sekejap mata, udara mulai berderak seolah-olah es batu yang tak terlihat bertabrakan satu sama lain. Semua orang menatap Feng Fei Yun dan Ji Feng. Siapa sebenarnya kedua pemuda ini? Aura mereka benar-benar sangat kuat. Mengapa kalian berdua tidak datang ke menara tak terukur dan bertanding? Siapapun yang bisa mencapai level yang lebih tinggi akan menjadi pemenangnya. Sue Wu juga memasuki lembah. Sosok cantiknya perlahan muncul dari kabut putih. Dia juga ingin memasuki menara tak terukur lagi. Penampilan Sue Wu langsung menarik perhatian semua orang. Lebih dari sepuluh siswa bahkan mengalami mimisan. Hanya Feng Fei Yun dan Ji Feng yang bisa tetap tenang di depan iblis wanita ini. Baiklah, kami akan melakukan apa yang dikatakan Sue Wu. Feng Fei Yun juga tidak ingin melawan Ji Feng saat ini. Dia perlu menghemat energinya untuk masuk ke menara tak terukur. Aku memikirkan hal yang sama, kata Ji Feng dengan sungguh-sungguh. Gerbang menara tak terukur akan secara otomatis terbuka empat kali sehari, setiap enam jam sekali. Sebelum gerbang dibuka, semua orang hanya bisa menunggu. Di luar lembah, sekelompok api turun dari awan dan melayang sepuluh mil jauhnya dari menara tak terukur. Di dalam nyala api ada sosok, Master Misterius. Salam, Guru. Bei Ming Tang berlutut dengan satu kaki. Betapa sombongnya Bei Ming Tang. Dia adalah seorang jenius yang menentang surga dari empat klan besar, namun dia berlutut dengan satu kaki di depan orang lain dan bahkan memanggil orang ini, Tuan. Siapapun yang mengenal Bei Ming Tang tidak akan mempercayai mata mereka jika melihat pemandangan ini. Gagal lagi, Tuan Misterius itu dengan acu tak acu bertanya. Ya, ekspresi Bei Ming Tang jelek. Dia tidak memiliki sedikitpun kesombongan. Sebaliknya, dia takut Tuan Misterius itu akan kecewa, jadi dia merasa sangat bersalah dan ingin menamparkan dirinya sendiri dua kali. Sampah, Tuan Misterius itu berkata tanpa jejak kesopanan. Bei Ming Tang awalnya ingin mengatakan bahwa dia adalah sampah, jadi Feng Feiyun hanya akan menjadi lebih banyak sampah daripada dia. Namun, dia menelan kata-kata itu ketika mencapai mulutnya karena dia tidak berani berbicara kembali dengan Tuan Misterius itu. Apakah Tuan secara pribadi datang untuk Feng Feiyun? Bei Ming Tang bertanya. Itu bukan urusanmu, jadi berhentilah bertanya. Tuan Misterius itu melihat ke arah menara tak terukur dengan penuh harap. Feng Feiyun, jangan kecewakan aku. Jika kamu bahkan tidak bisa melewati lantai lima, maka kamu tidak layak menyandang gelar putra iblis. Di sisi lain, lebih banyak orang bergegas menuju menara tak terukur. Mereka adalah dua jenius yang menantang surga dari Feng Klan, Little Demones dan Feng Lingji. Biarkan aku memberitahumu, setelah memasuki menara tak terukur, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk segalanya. Aku tidak bisa menjagamu, jadi jika kamu menemui bahaya yang tidak bisa kamu tangani, maka ambillah inisiatif untuk lari. Jangan pernah memintaku untuk datang dan menyelamatkanmu, mengerti. The Little Demones membawa kucing putih itu dan berjalan di depan. Suaranya masih agak kekanak-kanakan, tapi terdengar nada mengajar saat dia berbicara dengan Feng Lingji. Dia sangat serius sehingga dia sama sekali tidak terlihat seperti gadis berusia 12 tahun. Sepupu kecil benar, benar, aku akan mengingatnya dengan jelas. Feng Lingji mengikuti di belakang Little Demones dan terus menganggupkan kepalanya seperti anak ayam kecil yang sedang mematuk nasi. Little Demones tiba-tiba berhenti dan dengan tulus berkata, Feng Lingji, jangan asal-asalan denganku. Bagi saya, menara tak terukur hanyalah tempat bermain anak-anak, tidak ada tantangan sama sekali. Namun, bagimu, mencapai lantai 4 sudah menjadi hal yang sangat sulit. Jika Anda tidak bisa melewatinya, maka jangan memaksakan diri. Menyelamatkan hidup Anda adalah hal yang paling penting. Bagaimana mungkin aku berani asal-asalan dengan sepupu kecil? Pinjamkan aku keberanian beruang, dan aku tetap tidak berani. Hati Feng Lingji sakit. Dia benar-benar ingin membalas, tetapi dia tidak berani melawannya. Sepupu ini benar-benar mencekik. Dia sama sekali tidak terlihat seperti sepupunya, dia lebih seperti adik laki-lakinya. The Little Demones memiliki wajah malaikat seperti bulan kecil. Dia melompat-lompat dengan penampilan riang, tapi dia memiliki hati iblis. Jika seseorang menyinggung perasaannya, belum lagi sepupunya, bahkan saudara laki-lakinya sendiri harus mati. The Little Demones sebenarnya juga datang. Ini adalah seorang gadis kecil dengan bakat abnormal. Pada usia 9 tahun, dia sudah mampu menekan semua jenius muda di prefektur Grand Southran. Pada saat ini, tidak ada yang tahu level apa yang telah dia capai. Gemuruh Cahaya cemerlang bersinar dari Cakrawala saat 8 cahaya ilahi terbang. 8 aura agung mengguncang Cakrawala dan berguling dengan aura agung seperti 8 gunung besar. Ini adalah 8 ahli batin, dan semuanya berada di ranah gadbes pencapaian besar. Mereka adalah pengawal dari kereta naga 8 langkah. Kemanapun mereka pergi, banyak pembudidaya akan berlutut di tanah. Di dalam gerbong itu ada putri kekaisaran, putri luofu. Melihatnya sama dengan melihat kaisar jin. Hanya para jenius yang menentang surga dari klan bergengsi yang tidak perlu berlutut, tetapi mereka tetap harus dunduk. Bahkan putri luofu ada di sini. Teman-teman, lihat siapa yang ada di sebelah kereta. Seorang siswa menunjuk ke langit dengan keheranan di matanya. Itu adalah jenius nomor 1 dari prefektur Awan Surgawi, Si Yelai. Prefektur Awan Surgawi adalah salah satu dari 8 prefektur besar dinasti jin. Jadi itu dia. Aku bertanya-tanya mengapa dia tampak begitu akrab. Si Yelai mencapai lantai 6 menara tak terukur setengah tahun yang lalu. Dia adalah jenius tertinggi keempat yang mencapai lantai 6 di alam pangkalan dewa dalam 30 tahun terakhir. Bertahun-tahun. Saya mendengar bahwa dalam setengah tahun terakhir, kultifasi Si Yelai telah meningkat pesat. Dia akan menghadapi kesengsaraan bumi untuk mencapai alam mandat surga. Dia ingin mencapai lantai 7 sebelum mencapai alam mandat surga. Dia ingin menjadi jenius ke-7 untuk mencapai lantai 7 di alam pangkalan dewa dalam sejarah pagoda. Pagoda Wan Siang memiliki sejarah beberapa ribu tahun, tetapi hanya enam keajaiban di alam pangkalan dewa yang mampu mencapai lantai ke-7. Masing-masing dari mereka adalah yang terbaik dari generasinya. Jika Si Yelai bisa mencapai lantai 7, maka itu akan mengguncang seluruh pagoda. Untuk bisa mencapai lantai 6 di God Base Realm memang cukup menakjubkan. Feng Feiyun mau tidak mau ingin melihat karakter seperti apa orang ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Si Yelai sedang menunggang kuda putih, terbang di samping kereta naga 8 langkah. Dia tampak berusia 20-an, dan matanya seterang bintang. Bahkan dari jarak ribuan meter, orang bisa melihat kilatan cahaya di matanya. Seberapa percaya diri kamu mencapai lantai 7? Suara Putri Luofu datang dari kereta. Si Yelai adalah kepala pelayan Putri Luofu, jadi dia menaruh harapan besar padanya. Jadi, ketika dia datang ke menara tak terukur, dia secara pribadi datang untuk membantunya. Dari sini, orang bisa melihat betapa pentingnya dia menempatkan dirinya pada dirinya. 30 persen. Si Yelai menjawab, 30 persen. Bagus, jika kamu bisa mencapai lantai 7, maka aku akan memberimu harta roh. Kata Putri Luofu. Penampilan heroik Si Yelai memiliki kilau yang mendalam di kedalaman matanya. Harta roh dapat dengan mudah menaklukkan orang lain, tetapi itu tidak cukup untuk memuaskannya. Si Yelai menanggapi dan terbang turun dari langit. Dia sama sekali tidak memandang siswa lain di lembah. Di matanya, para siswa ini seperti semut. Banyak pembudidaya ditekan oleh aura tak terlihat yang memancar dari tubuhnya. Mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka saat mereka meringkuk dan mundur dengan perasaan rendah diri di hadapan seorang jenius. Namun, ada beberapa pengecualian, seperti Feng Fei Yun, Ji Feng, dan Little Demones. Gemuruh. Tiba-tiba, bumi berguncang saat gerbang menara tak terukur terbuka secara otomatis. Bagian dalamnya benar-benar gelap dengan cahaya hitam yang membubung ke langit seperti lautan kabut putih yang luas, perkasa dan menakutkan. Di bawah aura ini, semua orang menahan nafas dan menjadi serius. Seolah-olah ada dewa kuno yang tinggal di bagian bawah menara. Lusinan pembudidaya yang terluka parah keluar satu demi satu. Beberapa memiliki lengan yang patah dan mata yang patah, luka mereka cukup serius. Feng Fei Yun bisa melihat niat pertempuran mereka yang tak tergoyahkan serta kegembiraan bertahan dari malapetaka. Sepertinya menara tak terukur ini bukanlah tempat yang menyenangkan. Jika seseorang ceroboh, mereka akan mati di dalam. Tidak ada yang akan mengumpulkan mayat mereka. Ini adalah tempat yang kejam. Jika seseorang tidak mengetahui batasan mereka, maka mereka hanya akan mati sia-sia. Tubuh si Yelai melintas dan memasuki menara. Sosoknya ditelan kegelapan dan menghilang tanpa jejak. Ini bukan pertama kalinya banyak dari mereka memasuki menara, jadi mereka semua bergegas masuk. Sebaliknya, Fei Yun tidak terburu-buru. Dia adalah orang terakhir yang memasuki menara setelah orang lain. Ledakan. Gerbang ditutup lagi. Di depannya adalah dunia kegelapan. Semua orang telah menghilang tanpa jejak. Seolah-olah setiap orang memasuki ruang yang berbeda saat mereka memasuki menara. Tiba-tiba, sebuah suara muncul di benak Feng Fei Yun. Lantai pertama menara tak terukur. Tidak ada yang tahu dari mana atau dari siapa suara ini berasal. Itu tidak melewati telinga Feng Fei Yun dan langsung muncul di benak Feng Fei Yun. Ini bukanlah suara, itu adalah niat ilahi yang telah dipertahankan sejak zaman kuno. Itu sudah ada selama puluhan ribu tahun, dan siapapun yang memasuki menara akan mendengar suara ini. Bab 213. Aku adalah penjaga lantai pertama menara tak terukur, Gumen. Tiba-tiba, ada secercah cahaya di kegelapan yang tak berujung. Dengan cahaya ini, samar-samar seseorang bisa melihat ruang di sekitarnya. Pada saat ini, Feng Fei Yun sedang berdiri di atas platform batu apung yang lebarnya hanya tiga langkah persegi. Tidak peduli arah mana yang dia pilih, mengambil tiga langkah akan membuatnya jatuh ke jurang maut. Di bawahnya diselimuti kabut tanpa akhir yang terlihat. Begitu dia jatuh, dia pasti akan mati tanpa mayat yang utuh. Hanya dengan mengalahkanku kamu bisa memasuki lantai dua menara tak terukur. Tentu saja, Anda bisa mengakui. Jika tidak, maka saya akan terus menyerang sampai Anda mati. Raksasa setinggi enam meter juga berdiri di atas platform batu yang sempit. Dia adalah penjaga lantai pertama, Gumen. Platform itu awalnya hanya selebar tiga langkah persegi, tapi sekarang, itu ditempati oleh tubuh raksasa Gumen. Ruang gerak Feng Fei Yun menjadi sangat kecil. Setiap serangan acak darinya bisa mengirim Feng Fei Yun ke jurang maut. Gumen bukanlah raksasa sungguhan. Dia hanyalah formasi boneka yang mengumpulkan spirit ki dan membentuk tubuh spirit ki. Sama seperti jiwa binatang aneh, meskipun itu bukan entitas nyata, itu masih memiliki kekuatan ofensif yang nyata. Kultivasi raksasa ini setara dengan pangkalan Dewa Puncak. Satu pukulan darinya bisa mengerahkan kekuatan beberapa ratus ribu pound. Kulitnya seperti terbuat dari logam sedangkan tulangnya sekeras berlian. Ujian lantai pertama adalah mengalahkan Gumen, yang memiliki kultivasi yang sama dengan pengguna. Mulai, kata Feng Fei Yun. Gumen dan Feng Fei Yun sangat dekat. Tinjunya, sebesar batu kilangan, diarahkan langsung ke kepala Feng Fei Yun. Meski tubuhnya sangat besar, gerakannya sangat lincah. Apalagi kekuatan tinju ini cukup untuk merusak bentuk manusia besi. Us! Feng Fei Yun menurunkan tubuhnya dan melepaskan kekuatan enam kilin. Dia mengubah telapak tangannya menjadi jari dan mengumpulkan semua kekuatannya di ujung jarinya sebelum menembakkannya ke arah dada Gumen. Engah! Tubuh Feng Fei Yun seperti pedang raksasa saat ia menembus tubuh raksasa barbar kuno. Tangannya dipenuhi dengan cahaya spiritual saat dia mengumpulkan semua kekuatannya dan langsung merobek tubuh raksasa barbar kuno menjadi dua. Seluruh rangkaian tindakan ini tidak sedikitpun ceroboh, bersih dan efisien. Bang! 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 Kedua bagian tubuhnya meledak dan berubah menjadi asap hijau. Lantai pertama menara tak terukur, berlalu. Sebuah suara datang dari kedalaman bumi yang tak berujung. Seperti sebelumnya, itu tidak melewati telinga Feng Fei Yun dan langsung memasuki pikirannya. Asap hijau yang telah diubah oleh raksasa manusia kuno perlahan-lahan mengembun menjadi lingkaran cahaya hijau seukuran jari kelingking. Itu terbang langsung ke dada Feng Fei Yun dan menyatu dengan tubuhnya. Setelah bola lampu hijau ini memasuki tubuhnya, ia menyebar ke setiap bagian tubuhnya, menyatu dengan otot dan darahnya, merembes ke tulang dan meridiannya. Seolah-olah dia telah meminum tonik, dan itu benar-benar mengubah tubuh Feng Fei Yun. Ledakan! Feng Fei Yun melepaskan serangan telapak tangan di udara. Tujuh bayangan kilin raksasa segera terbang keluar dari telapak tangannya dengan kekuatan yang tak terbendung. Kekuatan tujuh kilin setara dengan 640 ribu pon kekuatan dari satu serangan telapak tangan. Sebelum memasuki menara tak terukur, Feng Fei Yun tidak bisa melepaskan kekuatan tujuh kilin. Namun, setelah melewati lantai pertama, lingkaran cahaya hijau meningkatkan kekuatannya sebesar 60 ribu pon, sehingga dia dapat melepaskan kekuatan tujuh kilin. Jadi ada hadiah untuk memasuki menara tak terukur. Hanya melewati lantai pertama memberiku kekuatan 60 ribu pon. Hadiah apa yang akan aku dapatkan untuk melewati lantai dua dan tiga? Feng Fei Yun akhirnya mengerti mengapa para murid dari pagoda mempertaruhkan nyawa mereka untuk memasuki menara tak terukur. Ternyata setiap lantai akan memberi mereka manfaat yang begitu besar. Namun, apakah hadiah ini berasal dari menara tak terukur itu sendiri atau diatur oleh pagoda? Jika hadiah ini diatur oleh pagoda, lalu dari mana sumber budidaya ini berasal? Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli oleh sekte abadi manapun. Jika hadiah ini berasal dari menara tak terukur itu sendiri, maka orang tidak bisa tidak mengevaluasi kembali pemahaman mereka tentang menara tak terukur. Itu pasti tidak sesederhana menara dewa yang digunakan untuk menguji bakat para pembudidaya. Lantai pertama mengharuskanku untuk bertarung melawan raksasa safage kuno dengan kultivasi yang sama denganku. Penggarap biasa bahkan tidak akan bisa melewati lantai pertama, jadi level selanjutnya pasti akan menjadi semakin sulit. Platform terapung tiba-tiba tenggelam dan membawa tubuh Feng Fei Yun ke kedalaman 100 meter sebelum berhenti. Di bawah peron masih ada hamparan asap yang luas. Tidak mungkin untuk melihat seberapa dalam itu, jadi tidak ada yang tahu berapa lantai yang dimiliki menara tak terukur. Lantai dua menara tak terukur, masuk dari sini. Garis kata-kata kuno ini diukir di dinding batu seratus kaki jauhnya. Untayan energi roh yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di udara dan berubah menjadi jalur roh yang tertahan di udara. Salah satu ujungnya terhubung ke platform mengambang sementara ujung lainnya terhubung ke dinding batu. Jalan roh ini seperti jembatan besi yang menghubungkan dua gunung. Itu terus bergoyang di udara. Orang biasa yang berjalan di atasnya mungkin tidak bisa terbang. Feng Feiyun mengikuti jalan roh ini dan mendekati dinding batu. Dia mengulurkan tangan dengan satu tangan dan menekannya ke dinding batu hitam. Dinding batu itu seperti air karena memancarkan riak melingkar. Suara mendesing. Feng Feiyun langsung melewati dinding batu. Selamat datang di lantai dua menara tak terukur. Bayangan hitam melayang di udara berbicara kepada Feng Feiyun. Dia tidak memiliki tubuh nyata dan hanya seperti hantu. Suaranya dipenuhi dengan aura suram dan pembunuh. Ini adalah sangkar besi yang digantum di udara. Panjang dan lebarnya 30 meter. Kempat sudut dan bagian atas sangkar itu dipenuhi tiang besi setebal lengan. Mereka terjalin dengan rantai yang mengeluarkan untaian udara dingin. Tidak ada jalan keluar di sangkar besi ini, dan hanya ada kegelapan tak berujung di luar. Seolah-olah penjara ini mengambang di kosmos. Feng Feiyun hanya tahu bahwa setelah tangannya menyentuh dinding batu, pandangannya menjadi hitam. Ketika dia bisa melihat lagi, dia sudah berada di dalam sangkar besi yang sangat besar ini. Bagaimana cara melewati lantai dua? Feng Feiyun dengan tenang bertanya. Bayangan hitam yang melayang di atas sangkar besi menjawab, ada tiga sisa jiwa dengan kultivasi yang sama denganmu di penjara tak terukur. Selama kamu bisa membunuh mereka semua, maka kamu akan melewati lantai dua. Tentu saja, Anda bisa mengaku kalah. Jika tidak, maka mereka akan terus menyerang Anda sampai Anda mati. Kurangi omong kosong, mari kita mulai. Feng Feiyun menyebarkan dua niat sucinya dengan ekspresi serius. Lantai kedua menara itu tiga kali lebih sulit daripada lantai pertama. Jika ini terus berlanjut, maka kesulitannya akan mencapai tingkat yang menakutkan pada akhirnya. Lantai dua tiga kali, yang ketiga sembilan kali, yang keempat dua puluh tujuh kali, dan yang kelima lima puluh empat kali. Tidak heran mengapa orang-orang seperti Beiming Tang dan Sue Wu tidak bisa melewati lantai lima. Cobaan menara tak terukur benar-benar terlalu mengerikan. Hus, hus, hus. Tiga siluet hitam muncul di penjara besi. Mereka seperti tiga hantu, tanpa aura kehidupan sedikitpun. Bahkan indera ilahi tidak dapat merasakan keberadaan mereka, dan seseorang hanya dapat mengandalkan sepasang mata. Mereka semua adalah pembudidaya pangkalan Dewa Puncak. Tiga bayangan mengambil tindakan pada saat yang sama dan terbang menuju Feng Feiyun. Mereka secepat tiga sinar cahaya hitam, dan bayangan mereka tidak lagi terlihat. Merusak. Feng Feiyun bahkan lebih cepat. Dia melepaskan serangan telapak tangan di dada salah satu bayangan dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian, mengubahnya menjadi asap hitam. Kultivasi mereka sama, tetapi kekuatan pertempuran Feng Feiyun lebih kuat. Jika itu satu lawan satu, maka Feng Feiyun bisa langsung membunuh pembudidaya biasa di level yang sama. Namun, setelah bayangan ini hancur, ia mereformasi tubuhnya dan muncul di belakang Feng Feiyun, lalu mencakar punggungnya. Apa? Tidak mati. Itu masih bisa mereformasi tubuhnya. Feng Feiyun merasakan niat membunuh yang kuat di belakangnya saat rasa dingin menjalar di punggungnya. Jika dia terkena cakar ini, maka tubuhnya pasti akan tertusuk dan tulang punggungnya akan remuk. Ledakan. Feng Feiyun dengan paksa bergeser ke kanan dan nyaris menghindari cakar ini. Namun, pakaian di punggungnya robek saat tiga bekas jari berdarah tertinggal di punggungnya. Saat dia menstabilkan pijakannya, dua bayangan lainnya telah tiba. Satu ditujukan untuk kepalanya sementara yang lain ditujukan untuk hatinya. Keduanya datang dengan momentum yang ganas dan menutup semua rute pelarian Feng Feiyun. Ketiga bayangan ini terhubung satu sama lain dengan koordinasi yang sempurna. Mereka tidak tampak seperti tiga orang tetapi lebih seperti tiga tubuh dari satu orang. Seni Api Merah Jika serangan fisik tidak efektif, maka dia akan menggunakan kekuatan api. Feng Feiyun menyalakan energi roh di tubuhnya dan memadatkan api merah di ujung jarinya. Dia menunjuk ke depan dan langsung menembus dada salah satu bayangan. Nyala api mulai menyebar dari dadanya ke seluruh tubuhnya, dan tubuh hitamnya perlahan terbakar menjadi kehampaan. Ada lubang seukuran kepalan tangan di dada bayangan hitam ini, tapi dia tidak merasakan sakit sedikit pun dan terus menyerang dengan niat membunuh. Meskipun tidak membunuh bayangan ini, itu membuktikan bahwa Crimson Fire Art memang efektif melawan mereka. Uus! Feng Feiyun dengan cepat mengelak ke atas penjara besi dan melepaskan serangan telapak tangan dari atas. Tujuh bayangan kilin terbang keluar dari telapak tangannya dan menutupi seluruh penjara. Biasanya, pembudidaya Pangkalan Dewa Puncak hanya bisa melepaskan kekuatan lima kilin sementara para ahli Pangkalan Dewa Puncak bisa melepaskan kekuatan enam kilin. Banyak pembudidaya Pangkalan Dewa Pencapaian Besar hanya bisa melepaskan kekuatan tujuh kilin. Bahkan para jenius yang menentang surga tidak akan mampu melepaskan kekuatan tujuh kilin di Pangkalan Dewa Puncak. Alasan mengapa Feng Feiyun mampu melepaskan kekuatan tujuh kilin adalah karena dia mengembangkan fisik Phoenix abadi bersama dengan kekuatan enam puluh ribu pon dari tingkat pertama menara tak terukur. Boom! 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 Tiga bayangan hitam tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali dan hancur pada saat bersamaan. Tubuh mereka berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya dan meledak seperti kembang api hitam. Namun, dengan sangat cepat, asap hitam mulai mengembun kembali. Feng Feiyun secara alami tidak akan memberi mereka kesempatan untuk mereformasi tubuh mereka. Kali ini, dia memadatkan semua energi roh di tubuhnya. Seni api merah terbang keluar dari ujung jarinya dan berubah menjadi teratai api besar untuk menekan mereka. Bab 214 Penyelesaian besar dari Crimson Fire Art memungkinkan nyala api berubah menjadi bentuk yang tak terhitung jumlahnya dan menelan seluruh penjara. Jumlah langit dan bumi tidak lebih dari Grand Chang Art. Crimson Fire Art adalah dasar dari Grand Chang Art, dan itu bisa menghancurkan semua kejahatan di dunia ini. Tiga bayangan hitam ditekan oleh teratai api dan terbakar abis, benar-benar menghilang. Tidak mungkin bagi mereka untuk mereformasi tubuh mereka lagi. Lantai dua menara tak terukur, lewat. Sebuah suara muncul di benak Feng Feiyun. Penglihatan Feng Feiyun menjadi gelap saat dia muncul di sebelah dinding batu hitam. Dia berdiri di jalan mengambang dengan telapak tangannya masih di dinding batu dan bisa dengan jelas merasakan aura dingin yang berasal darinya. Menabrak Seluruh dinding batu tiba-tiba runtuh saat batu hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Untayan gas hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju Feng Feiyun dan mengalir ke tubuhnya. Semuanya bergegas menuju otaknya dan memadat menjadi niat ilahi. Niat ilahi ketiga muncul di otaknya. Hadiah untuk lantai dua menara tak terukur adalah niat ilahi. Menurut kecepatan kultivasi Feng Feiyun sendiri, dibutuhkan setidaknya satu bulan sebelum dia bisa membentuk niat ilahi ketiga. Namun, setelah melewati lantai dua, niat ilahi ketiga segera dipadatkan, menghemat waktu kultivasinya selama satu bulan. Semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk mengembangkan niat ilahi. Para pembudidaya pangkalan Dewa Puncak yang dapat membentuk tujuh atau delapan niat ilahi semuanya membutuhkan beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun budidaya pahit. Jika lantai tiga menara tak terukur juga menghargai niat ilahi, maka itu akan luar biasa. Feng Feiyun menjadi semakin cemas saat dia dengan cepat kembali ke platform batu apung untuk segera memasuki lantai tiga. Tingkat kesulitan lantai tiga tiga kali lebih tinggi dari lantai dua. Setelah memadatkan niat ilahi ketiga, Feng Feiyun merasa bahwa kekuatan pertempurannya telah meningkat dengan selisih yang besar. Ini adalah perasaan yang sangat jelas karena seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Bahkan indranya menjadi jauh lebih tajam. Gemuruh. Platform batu yang tergantung di udara tenggelam seratus meter lagi dan suhu di bawah tanah semakin tinggi. Meskipun perubahannya tidak kentara, Feng Feiyun dapat dengan jelas merasakannya. Setelah memasuki lantai tiga menara tak terukur, platform terapung itu akhirnya menghilang. Ini berarti Feng Feiyun harus berjalan sendiri mulai sekarang, dan itu akan menjadi semakin sulit. Feng Feiyun tidak berani ceroboh saat berjalan di jalan yang tidak diketahui. Perlu diingat bahwa banyak orang jenius dikalahkan di lantai tiga, dan tidak ada kekurangan ahli top di antara mereka. Dia berjalan ke gua yang gelap gulita, dan di bawah kakinya ada tangga batu kuno yang berkelok-kelok ke bawah. Di dalam sangat sunyi, dan dia hanya bisa mendengar langkah kakinya sendiri. Tangga batu itu tampak tak berujung, seolah mengarah ke kedalaman bumi, ke dunia bawah. Feng Feiyun berjalan selangkah demi selangkah. Awalnya, dia cukup berhati-hati, tetapi setelah beberapa ratus langkah, dia mempercepat langkahnya. Dia bergegas menuruni beberapa ribu langkah berturut-turut, tetapi dia masih belum mencapai akhir. Sebaliknya, sepertinya dia berjalan di tempat formasi lain. Ada terlalu banyak formasi di dalam menara tak terukur, sangat aneh. Feng Feiyun tiba-tiba menyadari sesuatu dan tiba-tiba berhenti. Dia melepaskan serangan telapak tangan ke dinding batu di sebelah kiri dengan kekuatan beberapa ratus ribu paun. Ledakan. Itu seperti telapak tangan yang menabrak gunung. Dinding batu itu tidak rusak sama sekali, malah membuat lengan Feng Feiyun mati rasa. Mungkinkah ini bukan formasi ilusi, tapi tangga batu asli. Feng Feiyun sedikit mengernyit dan menolak ide ini. Berdasarkan dua lantai sebelumnya, setiap lantai tingginya sekitar 100 meter, dan dia baru saja menuruni beberapa ribu anak tangga. Ini setidaknya 500 meter di bawah tanah, jadi agak tidak masuk akal. Pasti banyak orang yang terjebak mati di tangga batu ini, sehingga tidak bisa melewati lantai tiga. Feng Feiyun duduk dalam posisi meditasi dan tetap tidak bergerak seperti pohon pinus tua. Dia melepaskan niat sucinya untuk menjelajahi dinding batu ke segala arah. Semakin berbahaya situasinya, semakin tenang seseorang. Di luar menara tak terukur. Sebuah kereta perunggu besar melayang di udara dengan empat binatang aneh diikat rantai besi di depannya. Ini adalah kereta naga 8 Langkah Putri Luofu. Putri Luofu memiliki hati yang murni dan dianggap sebagai putri tercantuk di dunia. Dia juga putri yang paling dicintai dari Kaisar Jin. Putri, si Yelai telah mencapai lantai 6. Cermin kuno tak terukur telah mencerminkan adegan pertama. Kasim Yu berdiri di sisi kereta naga 8 Langkah, wajahnya yang tua penuh dengan senyuman, hanya butuh dua jam untuk mencapai lantai 6, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Di atas tablet batu di sebelah lembah, ada cermin kuno yang tertanam di dalamnya. Itu menembakkan cahaya terang saat pemandangan muncul di atas cermin kuno. Dalam adegan ini adalah penampilan heroik si Yelai dengan paksa mencapai lantai 6. Dia masih sangat muda namun sangat kuat sehingga dia dengan mudah melewati 5 lantai pertama. Gayanya benar-benar mengagumkan. Meskipun ini karena si Yelai telah datang ke menara tak terukur berkali-kali dan sangat akrab dengan jalannya, masih sangat menakjubkan bisa mencapai kecepatan secepat itu. Bahkan pendeta tau tua yang menjaga pagoda membuka matanya dan menganggup puas. Mereka yang bisa mencapai lantai 6 adalah para jenius sejati. Hanya setelah mencapai lantai 6, cermin kuno tak terukur akan memancarkan cahaya untuk memantulkan pemandangan di dalamnya. Siapa orang ini? Guru misterius itu juga melihat cahaya dari cermin. Bei Ming Tang berdiri di belakang Tuan Misterius itu dan dengan hormat menjawab, Kepala Punggawa Putri Luofu, jenius nomor 1 dari Prefektur Awan Surgawi, si Yelai. Antara si Yelai dan Feng Feiyun, menurutmu siapa yang lebih berbakat? Tuan Misterius itu bertanya. Si Yelai baru berusia 21 tahun, tetapi dia telah mencapai pencapaian besar pangkalan dewa dan akan mencapai mandat surga tingkat pertama. Dia berada di peringkat ke-10 di daftar ratusan pagoda dan merupakan satu-satunya di basis dewa pencapaian besar seperti Yi Yi. Meskipun dia tidak mencapai mandat surga tingkat pertama, dia pernah membunuh seorang kultifator mandat surga tingkat pertama. Bei Ming Tang menjelaskan. Guru misterius itu bertanya, apa maksudmu dengan semua ini? Bei Ming Tang mencibir, terlepas dari kultifasi dan bakat, Feng Feiyun setidaknya 3 tingkat lebih rendah dari si Yelai. Dalam hal kultifasi, Feng Feiyun berjarak puluhan ribu mil dari si Yelai. Bei Ming Tang mencibir. Tuan Misterius itu tidak menyangkalnya dan tersenyum. Tiba-tiba, angin dingin bertiup dengan suara merintih seperti jeritan hantu. Suara mendesing. Tiba-tiba, cermin kuno tak terukur lainnya menyala dengan cahaya. Orang lain telah mencapai lantai 6, hanya satu langkah lebih lambat dari si Yelai. Cermin tak terukur menunjukkan gambar seorang gadis kecil mengenakan gaun merah. Dia menggendong anak kucing putih saat dia perlahan berjalan melewati lantai 6 menara tak terukur. Sepertinya dia tidak berjalan melalui menara tak terukur yang berbahaya. Sebaliknya, dia lebih seperti bersenang-senang di dalam. Bahkan si Yelai, yang telah memasuki menara berkali-kali, tidak setenang dirinya. Ini adalah iblis kecil dari klan Feng dari prefektur Grand Selatan. Leluhur Feng benar-benar membiarkannya keluar. Ya Tuhan, iblis kecil ini benar-benar datang ke pagoda Wansiang. Murid yang menjaga menara adalah pewaris klan besar di prefektur Grand Soutran. Tiga tahun lalu, dia menderita kerugian besar di tangan Little Demones dan hampir mati untuknya pada usia sembilan tahun. Pada saat ini, dia mengenalinya dan sangat terkejut. Hanya dalam satu hari, dua orang jenius berhasil mencapai lantai 6. Probabilitas ini cukup kecil, tetapi itu terjadi sekarang. Ada dua cermin kuno tak terukur di atas tablet batu. Satu menunjukkan gambar Little Demones, sementara yang lain menunjukkan si Yelai. Kedua cermin ini mewakili dua orang jenius seterang bintang. Menara tak terukur benar-benar hidup hari ini. Sebelumnya, saya melihat Ji Feng dan Feng Fei Yun juga memasuki menara. Keduanya adalah jenius teratas dari prefektur Grand Selatan. Jika mereka juga berhasil mencapai lantai 6, maka beberapa kakek tua tingkat Tower Lord akan diperingatkan. Taoistua yang duduk dalam posisi meditatif juga cukup terguncang. Delapan jimat giok terbang keluar dari lengan bajunya dan berubah menjadi delapan sinar cahaya yang menghilang ke langit. Ini untuk mengirim berita tentang menara tak terukur ke Eselon atas pagoda. Dua orang jenius yang berhasil mencapai lantai 6 dalam satu hari bukanlah masalah kecil. Jika keajaiban lain bisa terjadi, maka itu akan lebih mengejutkan lagi. Semua orang berharap keajaiban terjadi. Akan lebih baik jika kakek tua pagoda yang berkultivasi dalam isolasi akan keluar. Mungkin keajaiban ini akan benar-benar terjadi. Beberapa orang merasa keajaiban itu akan diciptakan oleh si Yelai. Bagaimanapun, dia hanyalah pangkalan dewa pencapaian besar dan mampu melukai ahli mandat surga di atas peringkat ke-10 dalam daftar ratusan. Beberapa merasa bahwa keajaiban akan diciptakan oleh Little Demones karena dia sangat menentang surga. Tidak ada yang tahu level apa yang telah dia capai. Tentu saja, ada juga yang merasa bahwa itu adalah Feng Feiyun dan Ji Feng. Salah satunya adalah putra iblis sementara yang lain memiliki tatapan surgawi bulan Purnama. Namun, mereka hanya menyebutkannya secara singkat dan tidak memiliki banyak harapan untuk mereka. Menara tak terukur, lantai 3. Saat ini, Feng Feiyun masih duduk dalam pose meditasi di tangga batu. Tubuhnya benar-benar tertutup oleh niat ilahi. Hancurkan untukku. Feng Feiyun tiba-tiba berteriak. Niat ilahi yang tak berujung keluar dari tubuhnya dan menghancurkan semua tangga batu dan dinding menjadi abu. Ini memang formasi, tapi tidak bisa dihancurkan dengan kekerasan. Seseorang harus menggunakan niat ilahi mereka untuk melakukannya. Inilah mengapa memasuki menara tak terukur lebih mengandalkan kebijaksanaan dan bakat seseorang. Kultivasi yang lebih tinggi tidak selalu berarti bahwa seseorang dapat mencapai tingkat yang lebih dalam. Kegelapan menghilang bersama dengan tangga batu. Tubuh Feng Feiyun melayang ke bawah saat pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Dia benar-benar muncul di atas istana Vermillion. Selamat datang di lantai 3 menara tak terukur, kota tanpa pembunuhan. Tangga batu tadi hanyalah ujian untuk memasuki lantai 3. Ini hanyalah permulaan untuk melewati lantai 3. Ini adalah ruang independen dengan batu roh putih bundar yang melayang di langit. Itu memancarkan cahaya yang sangat besar seperti bulan di langit malam. Namun, berdiri di atas istana dan melihat, bulan ukurannya 4 kali lebih besar daripada berdiri di dunia nyata. Itu lebih terang, dan cahaya bulan lebih terang. Itu lebih tenang dan indah. Sejauh mata memandang, itu dipenuhi dengan bangunan kuno berwarna hijau ke abu-abuan. Itu sangat sunyi, dan tidak ada satupun makhluk hidup yang terlihat. Itu seperti kota kuno yang telah terkubur di bawah tanah selama puluhan ribu tahun. Kota tanpa pembunuhan. Apakah benar-benar tanpa pembunuhan? Bab 215. Kota tanpa pembunuhan sepi dan luas. Seluruh lantai tiga menara tak terukur tampaknya merupakan bagian dari kota tanpa pembunuhan. Bangunannya sederhana dan tanpa hiasan, siapa yang tahu berapa tahun telah berlalu. Dinding batu jalanan retak sementara pintu istana di kedua sisi tertutup rapat. Ada aura berbahaya yang terpancar dari dalam, menyebabkan orang lain tidak berani mendekat. Kota bawah tanah ini terlalu luas tanpa akhir yang terlihat. Feng Feiyun berjalan lama sekali dan hanya bisa mencapai satu sudut kota. Tidak ada yang memberitahunya bagaimana melewati lantai tiga. Bahkan pintu masuk ke lantai empat harus dijelajahi sendiri. Adapun para jenius lain yang memasuki menara, dia tidak melihat satu pun dari mereka. Dia tidak tahu apakah mereka berhasil sampai ke kota tanpa pembunuhan atau tidak. Namun, meski mereka berada di kota, akan sangat sulit untuk bertemu dengan mereka. Pada akhirnya, kota itu terlalu luas, seperti dunia kecil. Untuk dapat membentuk dunia spasial yang mandiri, tak seorang pun di dinasti Jin akan mampu membangun menara tak terukur seperti ini. Bahkan kultifator kemunculan surga tidak akan mampu melakukan ini. Feng Feiyun memiliki jiwa burung phoenix di dalam tubuhnya, jadi dia samar-samar bisa merasakan aura yang samar-samar terlihat jauh di bawah tanah. Aura ini memberinya perasaan yang sangat aneh seolah-olah pusat dari seluruh menara tak terukur berkumpul di sana. Meski tidak ada bukti, perasaan ini sangat nyata. Ini membuat Feng Feiyun ingin masuk lebih dalam ke menara untuk melihat aura apa ini. Alis Feng Feiyun berkedut saat dia berhenti dan berdiri di sudut kota kuno. Suara gemuruh datang dari atas kepala mereka. Itu bergemuruh, dan suasananya mengintimidasi. Sebuah istana besar runtuh dari atas. Suara angin pecah sangat jelas. Seolah-olah sebuah gunung besar telah didorong oleh seseorang. Akhirnya, saatnya bergerak. Suara mendesing. Tubuh Feng Feiyun seperti pedang saat dia menembak lurus ke atas dengan aura yang tajam. Dia langsung menembus istana dan terbang ke langit sebelum menekan dengan serangan telapak tangan. Tujuh bayangan kilin hijau keluar dari telapak tangannya dan mengeluarkan tujuh raungan yang menghancurkan bumi seperti kawanan lembu jantan melintasi langit. Suara mendesing. Aura agung bangkit dari istana dan menghancurkan istana yang jatuh. Dinding dan puing yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Seekor ular sepanjang 16 meter bergegas keluar dan memuntahkan gas hitam korosif. Ada ular melingkar di dalam istana. Tubuhnya tertutup sisik hijau dengan nanah menetes ke bawah. Matanya yang hitam dan menyeramkan sebesar kepala manusia. Lidah merahnya sangat menakutkan. Suara mendesing. Tubuhnya lebih tebal dari ember. Itu menghancurkan salah satu kilin ilusi. Sisiknya memancarkan cahaya merah saat bergegas menuju Feiyun. Kabut ular yang sangat beracun. Lengan baju Feng Feiyun segera terkorosi menjadi warna hitam dan berubah menjadi abu. Feiyun mendarat di tanah. Ular itu juga terjun ke bawah. Tubuhnya diselimuti kabut hitam dengan bau yang memuakan. Ledakan. Sebuah istana hijau di sampingnya terbang dan berguling. Debu memenuhi tanah dan bebatuan yang hancur beterbangan ke segala arah. Seekor kalajengking beracun setinggi 4 meter menabrak dinding setebal 1 meter dan bergegas mendekat sambil melambaikan dua penjepit raksasa yang setajam pisau. Dada. Kalajengking besar menghancurkan batu ubin besar di tanah. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, ia tiba di depan Feng Feiyun. Suara mendesing. Sosok Feng Feiyun melintas dan memindahkan beberapa lusin zang ke samping, menghindari serangan menjepit ular dan kalajengking berbisa. Situasi seperti apa ini? Mungkinkah setiap istana di kota itu ditempati oleh makhluk purba beracun? Kecakapan pertempuran mereka tidak kurang dari binatang aneh berusia 400 tahun. Selain racun di tubuh mereka, kekuatan penghancur mereka bahkan lebih kuat dari binatang aneh. Seolah menanggapi pemikiran Feng Feiyun, istana di sekitarnya bergetar pada saat bersamaan. Ledakan. Lebih dari 10 istana bertabrakan dengan Feng Feiyun pada saat bersamaan. Ini adalah pemandangan yang sangat besar, terutama mengejutkan. Rasanya seperti lebih dari 10 gunung kecil beterbangan di langit. Bagaimana ini kota tanpa pembunuhan? Itu hanya niat membunuh di mana-mana. Seni air gelap. Feng Feiyun mengarahkan jarinya dan menembus salah satu istana. Kabut berdarah keluar dari dalam, dan jeritan sedih keluar. Seekor kadal raksasa dilenyapkan oleh Darkwater Art. Desir. Kecepatan Feng Feiyun sangat cepat. Dia melewati makhluk-makhluk beracun ini dan terus-menerus menembakkan gelombang seni air hitam. Dalam waktu kurang dari satu jam, 13 mayat besar lainnya tergeletak di tanah. Ada ular piton sepanjang 10 meter, kalajengking beracun setinggi 4 meter, dan kelabang dengan ratusan tentakel. Semua mayat meledak dan berubah menjadi makhluk beracun. Mereka berubah menjadi awan beracun yang menutupi kepala Feng Feiyun dan menekannya. Hantu yang berlama-lama. Feng Feiyun tidak ingin terjerat lagi. Teratai merah muncul di telapak tangannya dan membubung langsung ke sembilan cakrawala. Kabut beracun di langit segera terbakar abis. Setelah kabut hitam menghilang, cahaya terang bersinar. Sebuah batu roh melayang di langit seperti bulan Purnama yang sempurna, cerah dan tenang. Lantai tiga menara tak terukur, berlalu. Cahaya tersebar di atas kepala Feng Feiyun dan memadat menjadi niat ilahi dalam pikirannya. Ini adalah niat ilahi keempat. Pik Gadbes adalah penanaman niat ilahi seseorang. Setiap niat ilahi tambahan akan meningkatkan kecakapan pertempuran seseorang dengan satu poin, dan kultivasi mereka juga akan meningkat satu tingkat. Ledakan Tanah runtuh bersama dengan puing-puing. Sebuah tangga batu muncul dan memanjang ke dalam kegelapan di bawah tanah. Ini adalah jalan menuju lantai empat menara tak terukur. Feng Feiyun tidak ragu untuk masuk. Dia dengan mudah menyelesaikan tiga lantai pertama dan bahkan mendapatkan keuntungan besar. Namun, dari lantai empat dan seterusnya, ujian sesungguhnya telah tiba. Selamat datang di lantai empat menara tak terukur. Suara ini tidak langsung muncul di benak Feng Feiyun kali ini. Itu adalah seorang wanita berpakaian hitam yang berbicara dengan Feng Feiyun. Lantai empat menara tak terukur sangat melebihi harapan Feng Feiyun. Tempat ini sangat normal dan sepenuhnya memenuhi semua standar menara kuno. Ada lukisan kuno yang tergantung di dinding, jendela kayu, meja, kursi, dan bahkan rak buku. Itu seperti ruang belajar menara. Itu karena tempat ini terlalu normal sehingga tampak tidak normal. Ada perbedaan yang jelas dibandingkan dengan tiga lantai pertama. Lantai pertama memiliki platform batu apung, yang kedua adalah penjara besi, dan yang ketiga adalah kota tanpa kematian, semuanya adalah tempat kematian yang berbahaya. Sepertinya mulai dari lantai empat akan menjadi daerah aliran sungai. Wanita berpakaian hitam sedang duduk di depan meja dan membolak balik gulungan bambu. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Feng Feiyun. Jangan bilang lantai empat akan mengaturmu menjadi lawanku. Feng Feiyun bertanya sambil tersenyum. Namaku Guyu, pangkalan dewa pencapaian besar. Jika kamu bisa mengalahkanku, maka kamu akan melewati lantai empat. Wanita berbaju hitam itu berhenti tersenyum dan berkata dengan serius, kamu bisa mengaku kalah sekarang dan aku akan langsung mengirimu kembali ke lantai tiga. Lantai empat sudah memiliki basis dewa pencapaian besar, ini terlalu tidak normal. Kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Feng Feiyun. Pantas saja mengapa begitu banyak orang yang dikalahkan di lantai empat dan tidak bisa masuk ke lantai lima. Jika lantai empat sudah memiliki basis dewa prestasi besar, maka lantai lima dan enam akan lebih mengerikan. Feng Feiyun akhirnya mengerti mengapa kelompok Beiming Tang dan Sue Wu dikalahkan di lantai lima dan tidak bisa masuk ke lantai enam. Lantai empat sudah semenakutkan ini, jadi orang hanya bisa membayangkan kesulitan lantai lima. Tentu saja, basis dewa pencapaian besar juga memiliki level yang berbeda. Wanita berbaju hitam ini adalah yang terlemah di antara mereka, tapi itu hanya jika dibandingkan dengan pangkalan dewa pencapaian besar lainnya. Feng Feiyun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia sudah lama ingin bertarung melawan God Base pencapaian besar, dan hari ini, keinginannya akhirnya terpenuhi, jadi bagaimana dia bisa mengaku kalah? Kamu harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Begitu pertempuran dimulai, aku tidak akan menahan diri. Kamu bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengaku kalah. Wanita berpakaian hitam itu masih berdiri di samping meja. Dia berbicara dengan acu-ta'acu, jari-jarinya masih memegang gulungan slip bambu. Mari kita mulai. Feng Feiyun dengan lugas berkata. Wanita berbaju hitam ini masih boneka yang terkondensasi dari energi roh, tetapi dibandingkan dengan lawan di tiga lantai pertama, dia memiliki tingkat kecerdasan tertentu dan dapat berkomunikasi dengan Feng Feiyun dengan cara yang sederhana. Setelah melihat wanita boneka ini, Feng Feiyun semakin yakin bahwa menara tak terukur tidak diciptakan oleh nenek moyang pagoda. Penampilannya yang ajaib membuatnya berpikir tentang St. Tracer. Mungkinkah menara tak terukur dihancurkan dari St. Tracer? Itu bahkan bisa menjadi harta kuno pada tingkat yang sama dengan kapal roh perunggu azure. Sebelum Feng Feiyun bisa berpikir lebih jauh, wanita berbaju hitam itu sudah bergerak. Gulungan bambu di tangannya dengan mudah dihancurkan olehnya dan diubah menjadi 43 pedang bambu. Mereka terbungkus energi roh dan terbang keluar dari tangannya. Seolah-olah hujan pedang turun. Sebanyak 43 pedang, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk membunuh pembudidaya pangkalan Dewa Puncak. Mereka menutup semua kemungkinan rute pelarian Feng Feiyun. Selain itu, mereka diposisikan dengan sempurna. Tidak peduli ke arah mana dia bergerak, dia akan berada dalam bahaya tertusuk oleh gulungan bambu. Karena dia tidak bisa bergerak, dia hanya bisa menghadapi mereka secara langsung. Pencapaian besar para pembudidaya basis Dewa telah mengembangkan 10 niat ilahi. Di antara 43 ini, 10 di antaranya dituangkan ke dalam niat ketuhanannya, dan mereka juga yang terkuat. Sangat kuat, Feng Feiyun memiliki pemikiran ini di benaknya. Nyala api menyala di matanya saat Heavenly Phoenix Gaze diaktifkan dalam sekejap untuk menemukan 10 pedang bambu terkuat. Seluruh tubuh Feng Feiyun menegang saat jari-jarinya menunjuk 10 kali dengan kecepatan kilat. 10 api merah terbang keluar. 10 gulungan bambu terkuat hancur. Ledakan. Cincin roh tak terbatas di ibu jarinya berputar dengan cepat. Ini adalah pertama kalinya Feng Feiyun menggunakan kekuatan harta karun roh sejak memasuki menara tak terukur. Telapak tangan besar perlahan mengembun di depan dadanya dan langsung melepaskan serangan telapak tangan yang menghancurkan semua pedang bambu menjadi bubuk. Setelah serangan telapak tangan pertama, telapak tangan kedua keluar dengan momentum yang lebih ganas. Bab 216 Gadis berbaju hitam juga melepaskan serangan telapak tangan. Gelombang energi dingin terbang keluar dari telapak tangannya yang ramping. Energi putih ini membekukan semua kelembapan di udara menjadi kristal es. Jejak telapak tangan yang besar tampak seperti telah memasuki rawa. Itu berlarut-larut, kekuatannya terus berkurang. Di menara tak terukur, kekuatan harta karun roh akan dikurangi ke level terendah. Semuanya tergantung pada bakat seseorang. Bahkan jika orang biasa-biasa saja memiliki harta karun roh, mereka tetap tidak akan bisa melewati lantai 4. Gadis berbaju hitam itu menggunakan Swift World Speed miliknya dan berubah menjadi bayangan. Dalam sekejap mata, dia menghancurkan serangan telapak tangan yang besar dan muncul di depan Feng Fei Yun. Sosok di mata Feng Fei Yun menjadi semakin besar. Awalnya dia hanya bisa melihat bayangan hitam, namun sepersekian detik kemudian, dia bisa melihat wajah gadis berbaju hitam tepat di depannya. Terlalu cepat. Pencapaian besar kultifator basis dewa dengan 10 niat ilahi tidak boleh diremehkan. Kecepatan mereka benar-benar tidak normal, bahkan lebih cepat dari angin dan suara. 7 raungan kilin bergema, dan 7 hantu kilin besar muncul di atas telapak tangannya, dan tiba-tiba terbang keluar. Keduanya sangat dekat. Kekuatan 7 kilin seberat 640 ribu pound. Bang! Feng Fei Yun tidak mencoba mengelak dan melepaskan 7 bayangan kilin dengan kekuatan yang sama. Itu adalah aura yang agung dan agung. Kedua kekuatan itu saling bentrok. 14 kilin muncul di ruang kecil ini dan meletus dengan kekuatan yang mampu menjungkir balikan gunung dan sungai. Sungguh menakjubkan bisa melepaskan kekuatan 7 kilin di pangkalan Dewa Puncak. Konfrontasi ini adalah bentrokan langsung. Keduanya mundur tiga langkah, meninggalkan tiga lekukan dangkal di tanah. Kemudian, tanpa ragu, mereka maju sekali lagi. Itu juga serangan dengan kekuatan murni. Gadis berbaju hitam memiliki kulit sehalus batu giyok. Tubuh rampingnya dipenuhi dengan energi roh yang tak habis-habisnya. Dia menggunakan kultivasi pangkalan Dewa Pencapaian Besarnya untuk melawan fisik Phoenix Abadi Feng Fei Yun. Di pangkalan Dewa Pencapaian Besar, energi roh tidak ada habisnya. Saat habis, lebih banyak energi akan mengalir dari dunia kedantian melalui meridian tubuh. Kekuatan basis Dewa Pencapaian Besar telah melampaui perkiraan awal Fei Yun. Itu jauh lebih kuat daripada pembudidaya pangkalan Dewa Puncak. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah melewati tiga level pertama dan memiliki peningkatan yang signifikan dalam kultivasinya, dia akan dikalahkan oleh gadis berbaju hitam sekarang. Gemuruh Lebih dari 30 segel palem raksasa bertabrakan di udara. Beberapa dilepaskan oleh Feng Fei Yun sementara yang lain dilepaskan oleh gadis berbaju hitam. Sebelum segel pertama menghilang, yang kedua sudah terbentuk, diikuti oleh yang ketiga dan keempat. Kekuatan kilin mengamuk di antara mereka berdua. Kilin ilusi yang tak terhitung jumlahnya terjalin satu sama lain, mengisi seluruh ruang dengan ancaman kematian. Satu momen kecerobohan akan menyebabkan tubuh seseorang hancur oleh kekuatan beberapa ratus ribu paun ini. Aliran darah di tubuh Feng Fei Yun menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Darah kemasannya seperti sungai yang begelombang saat telapak tangannya menjadi lebih cepat. Masing-masing membawa kekuatan tujuh kilin dan menjadi semakin cair. Ketika gadis berbaju hitam itu melepaskan dua telapak tangannya, Feng Fei Yun sudah melepaskan tiga telapak tangannya. Baru-baru ini, kultivasinya meningkat terlalu cepat dan dia tidak punya waktu untuk mengkonsolidasikannya. Energi roh dalam tubuhnya bercampur dan lambat, tetapi setelah bertarung melawan ahli pangkalan dewa pencapaian besar, dia benar-benar menyempurnakannya dan mengubahnya menjadi energinya sendiri. Kemurnian energinya meningkat sekali lagi. Perlahan, gadis berbaju hitam itu mulai mundur. Wajahnya menjadi semakin pucat saat dia dipaksa ke sudut oleh Feng Fei Yun. Ledakan Gadis berbaju hitam tidak lagi ingin pasif, jadi dia berinisiatif menyerang. Dia langsung menerobos kilin ilusi kilin dan menggunakan gerakan yang akan merugikan kedua belah pihak. Dia ingin membunuh Feng Fei Yun bahkan jika dia harus mati juga. Feng Fei Yun secara alami tidak akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya, tetapi dia tidak mundur dan juga bergegas maju. Kali ini, pertukaran itu bahkan lebih ganas. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bayangan kilin yang memenuhi ruang dan menutupi kedua tubuh mereka. Orang hanya bisa mendengar suara tabrakan terus-menerus. Ledakan. Gelombang energi benar-benar menghilang. Ketika semua kilin ilusi menghilang, hanya Feng Fei Yun yang tersisa di ruang kerja. Sementara itu, gadis berbaju hitam telah berubah menjadi boneka batu hitam di tangan Feng Fei Yun. Boneka batu ini sangat kecil dan indah. Itu jelas dan hidup, dan terlihat persis sama dengan wanita berpakaian hitam itu. Alisnya membawa sedikit spiritualitas yang hidup, dan bibir kecilnya sedikit terbuka seolah bisa membuka mulutnya untuk berbicara. Feng Fei Yun menang, tapi itu adalah kemenangan yang mematikan. Lengan kanannya berlumuran darah emas, itu hampir dilumpuhkan oleh gadis berbaju hitam. Sementara itu, setelah gadis berbaju hitam itu mati di tangan Feng Fei Yun, dia berubah menjadi boneka hitam ini. Rasanya dingin saat disentuh seolah-olah diukir dari batu giok es. Feng Fei Yun telah mencoba menggunakan kekuatan 100 ribu pon, tetapi dia tetap tidak dapat mengubah bentuk boneka hitam ini. Kekerasannya sebanding dengan Spirit Tracer. Benda apa ini? Jangan bilang itu hadiah tambahan dari lantai 4. Feng Fei Yun bermain dengan boneka hitam itu sebentar. Di luar matanya yang seperti aslinya, Feng Fei Yun tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Tentu saja, setelah melewati lantai 4, Feng Fei Yun memadatkan niat ilahi kelima dalam pikirannya. Kultifasinya mengambil langkah besar ke depan dan semakin dekat dengan pencapaian besar basis dewa. Setelah memasuki menara tak terukur, kultifasinya terus meningkat. Itu berkali-kali lebih cepat dari kultifasi normal, jadi dia bisa dianggap telah melangkah ke jajaran ahli. Selain hadiah indera ilahi, ada juga boneka batu hitam. Mungkinkah semua jenius yang melewati lantai 4 menara tak terukur akan mendapatkan boneka batu hitam seperti ini? Tidak, Sue Wu dan Bei Ming Tang sama-sama melewati lantai 4, tapi mereka tidak mendapatkan boneka batu ini. Menara tak terukur tidak akan menyukai yang satu dan mendiskriminasi yang lain. Meskipun mereka mendapatkan sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, itu belum tentu merupakan hal yang baik. Mungkin potensi ancaman itu fatal. Tatapan Feng Fei Yun menyapu ruang belajar dan mengerutkan alisnya. Lantai keempat menara tak terukur memang agak tidak biasa. Feng Fei Yun merasa bahwa dia berjalan di jalan yang salah. Atau mungkin seseorang dengan sengaja membawanya ke jalan yang berbeda dari orang lain. Metode melewati menara juga sama sekali berbeda dari yang lain. Mungkin dia terlalu memikirkannya. Feng Fei Yun memasukkan boneka hitam itu ke dalam batu spasialnya. Saat memasuki batu, matanya dengan lembut berkedip. Jika Feng Fei Yun melihat pemandangan ini, dia akan menghancurkan boneka ini tanpa ragu-ragu. Namun, dia tidak melihatnya. Meskipun pertempuran sebelumnya sangat sengit, di luar gulungan bambu, tidak ada lagi di ruang belajar yang dihancurkan. Ini agak tidak masuk akal. Ada lukisan kuno yang tergantung di dinding. Bahan lukisan ini bukanlah logam atau kayu. Itu adalah lukisan hujan deras di atas gunung yang kosong. Ada sebatang pohon di puncak gunung, dan gerimis di pagi hari. Jalan berliku ke atas gunung tertutup kabut putih. Di puncak gunung, ada tembok merah dan ubin hijau dengan istana langit yang mengambang. Seolah-olah ini adalah kuil kuno atau pagoda. Gunung yang kosong itu tidak kosong, dan hujannya tidak berhenti. Meskipun dia hanya melihat sebuah lukisan, seolah-olah dia ada di sana. Dia tidak hanya bisa melihat gunung yang kosong dan kabut, tapi dia juga bisa mendengar suara hujan yang jatuh di dedaunan. Ada juga keharuman tanaman dan bunga spesial di gunung, dan dia bahkan bisa merasakan gerimis basah yang jatuh di tubuhnya. Feng Feiyun merasa bahwa dia telah melangkah ke lukisan itu dan muncul di jalur pegunungan. Dia bisa mendengar kicau burung yang ceria serta hujan basah di pipinya. Sepatunya masih ternoda lumpur. Dia benar-benar memasuki sebuah lukisan. Tidak, ini adalah lantai lima menara tak terukur. Benar saja, suara di benak Feng Feiyun berdering lagi, selamat datang di lantai lima menara tak terukur. Dia mendongak dan melihat hamparan kabut yang luas. Jalan kuno berkelok-kelok ke atas dan menghilang ke dalam kabut. Itu terlihat tenang dan romantis, tapi Feng Feiyun bisa merasakan aura berbahaya. Namun, aura ini tersembunyi dengan sangat baik, seperti bunga cantik yang memancarkan aura beracun. Itu diam-diam mendekatinya, tetapi dia tidak bisa merasakan pihak lain. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya dikalahkan di lantai lima dan tidak bisa masuk ke lantai enam. Tidak ada kekurangan jenius yang menentang surga dan bahkan pembudidaya mandat surga yang dikalahkan di lantai ini. Beberapa bahkan meninggal di lantai ini. Sangat sedikit pembudidaya yang bisa mencapai lantai enam. Dalam 30 tahun terakhir, keajaiban yang tak terhitung jumlahnya dari pagoda telah mencoba memasuki menara tak terukur, tetapi kurang dari sepuluh yang mampu mencapai lantai lima di alam pangkalan dewa. Selain itu, mereka semua adalah basis dewa pencapaian besar. Feng Feiyun secara alami tidak berani ceroboh. Lantai empat sudah cukup untuk melukainya saat dia bertarung melawan gadis berbaju hitam. Lantai lima tiga kali lebih sulit daripada lantai empat. Itu setara dengan menghadapi tiga basis dewa pencapaian besar. Bisa tidaknya seseorang melewati lantai lima tidak hanya bergantung pada kekuatan, tapi juga tergantung pada keberuntungan. Feng Feiyun berjalan di sepanjang jalan berlumpur menuju puncak gunung. Dia melihat sebuah batu pecah dengan sebaris kata terukir di atasnya. Mencari dao di pagi hari, mati di malam hari sudah cukup. Hujan menyapu debu tebal dan daun kering di atas batu, memungkinkan Feng Feiyun melihat kata-kata yang telah terkikis oleh berlalunya waktu. Kata-katanya indah dan mengandung hukum surgawi. Meski bertahun-tahun telah berlalu, hukum ini telah menyatu dengan kata-kata dan belum terhapus. Semuanya di sini sangat nyata dan tidak terlihat seperti dunia spasial yang diciptakan oleh formasi. Itu membuat Feng Feiyun merasa bahwa ini adalah dunia nyata. Paling tidak, tempat ini dulunya dipenuhi dengan grendao dan tidak sepi seperti sekarang. Bagus. Mencari dao di pagi hari, mati di malam hari sudah cukup. Feng Feiyun menganggupkan kepalanya dengan kagum. Berapa banyak orang di dunia ini yang mampu mencari dao? Jika seseorang bisa melakukannya, apa salahnya mati? Itu lebih baik daripada menjadi katak di dasar sumur. Terima kasih. Suara seorang wanita bergema di sebelah telinga Feng Feiyun. Suara ini tidak berasal dari pikiran Feng Feiyun, itu langsung muncul di sebelah telinganya. Seolah-olah kecantikan tertinggi berdiri di belakangnya dan berterima kasih padanya dengan suara rendah. Namun, saat dia berbalik, dia tidak bisa melihat siapapun. Rasa dingin melanda hati Feng Feiyun. Siapa yang berbicara? Bab 217. Hujan gerimis terus turun di gunung yang kosong. Berdiri di tengah hujan, orang hanya bisa mendengar suara hujan yang menghantam dedaunan. Melihat sekeliling, hanya ada satu jalur papan berbahaya di depan mereka. Tidak ada wanita sama sekali. Juga tidak ada suara seorang wanita. Mungkinkah itu ilusi? Feng Feiyun menutup matanya dan menyebarkan lima niat ilahi untuk menjelajahi dunia tanpa batas ini. Namun, dia tidak dapat menemukan apapun. Belum lagi manusia, bahkan burung sudah terbang jauh. Setelah membuka matanya, Feng Feiyun tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Dia menginjak jalan berlumpur dan memasuki jalan papan tua menuju puncak gunung. Ini adalah lantai lima menara tak terukur. 99% orang akan gagal pada level ini, jadi bahaya di sini pasti fatal. Kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan seseorang merusak menara. Dunia ini tampaknya menjadi dunia nyata. Mungkin ada beberapa reruntuhan kuno dan beberapa tanda yang tertinggal dari zaman kuno. Misalnya, jalur papan di depannya dibangun dari Cloud Gathering Stoney yang paling keras. Namun, sekarang hancur dengan banyak tempat yang rusak. Feng Feiyun hanya bisa menginjak pecahan dan melompat ke depan di tebing. Setelah melewati jalur papan, dia sudah setengah jalan mendaki gunung. Di tengah gunung berdiri seorang pria batu setinggi 8 meter, diukir dari sepotong batu putih. Dia mengenakan baju perang, memegang pedang batu besar di tangannya, dan memegang pedang di kedua tangannya. Dia berdiri di lereng gunung, tak bergerak untuk selama-lamanya. Patung batu ini tidak bisa lepas dari kausan waktu. Kepala dan pundaknya berlumuran lumpur, bahkan ada tanaman hijau yang tumbuh dari lumpur. Lumpur di bawah tubuhnya setinggi lutut menutupi separuh tubuhnya. Meski begitu, itu tidak bisa menyembunyikan niat pertempuran abadi di tubuhnya. Itu seperti seorang jenderal dewa yang pernah bertempur di medan perang, tetapi sekarang, tulangnya terkubur di bumi, hanya menyisakan patung batu. Gemuruh. Awan hitam melayang dari langit. Lapisan demi lapisan petir terjalin di dalam, memancarkan guntur yang memekatkan telinga yang memecah ketenangan gunung yang kosong. Suara guntur runtuh, dan gemuruh mengguncang langit. Menabrak. Sambaran petir setebal lengan menghantam dari awan gelap, menembus langit dan menghantam patung batu di samping Feng Feiyun. Rasa dingin naik dari bawah kakinya, membuat Feng Feiyun merasa ada yang tidak beres. Udara beriak, dan pria batu itu tampak bergerak sedikit. Ledakan. Feng Feiyun menginjak tanah, dan tubuhnya memantul kembali seperti kilat. Pada saat yang sama, bila batu besar jatuh dari langit, memotong tempat dia baru saja berdiri, membelah tanah menjadi dua. Tidak jauh dari situ, pohon mepel kuno yang setebal ember dipotong menjadi dua oleh pedangki. Itu adalah pria batu yang mengayunkan pedangnya. Itu benar-benar pindah. Kekuatan pedang itu hanya bisa menghancurkan dinding batu setebal 10 meter. Ledakan. Kaki pria batu setinggi 8 meter itu keluar dari tanah, meninggalkan dua lubang besar. Pria batu itu terbang dan mengangkat pedang batunya untuk menebas Feng Feiyun lagi. Pedang batu itu memiliki panjang 6 meter dan lebar 1 meter. Bagian belakang pedang itu setebal telapak tangan manusia dan beratnya tidak diketahui berapa jin. Tebasan ini menciptakan gelombang pedang yang lebarnya lebih dari 10 meter. Ledakan. Tebasan ini menyebabkan tanah bergetar. Feng Feiyun melintas di belakang pria batu itu dan memadatkan kabut di jarinya. Dia mengumpulkan semua air hujan di langit ke ujung jarinya, menyebabkan udara lembab menjadi kering. Seni air gelap. Sinar hitam keluar dari jarinya dan mengenai punggung pria batu itu. Pria batu itu terlempar dan terbanting ke gunung, meninggalkan lubang hitam. Feiyun tidak santai hanya karena ini. Kekuatan bertarung golem ini sama dengan gadis berbaju hitam. Keduanya berada di pangkalan dewa pencapaian besar, tetapi pertahanannya luar biasa. Meskipun Darkwater Art berhasil mengenainya, itu bahkan tidak merusak satu lapisan pun dari kulit batunya. Ledakan. Benar saja, pria batu itu terbang keluar dari gunung dan dengan marah menebas dengan pedangnya. Feng Feiyun mengelak lagi, tapi dia dipaksa mundur oleh energi pedang dan jatuh seratus kaki jauhnya. Pertahanan pria batu ini tidak biasa. Jika Feng Feiyun berhasil mengolah teknik kelima, seni tanah kuning, maka dia akan mampu menahannya. Namun, Feng Feiyun hanya mengolah teknik ketiga, seni kayu hijau, jadi jalan masih panjang. Di dalam menara tak terukur, kekuatan harta karun roh dikurangi seminimal mungkin. Infinite Spirit Ring tidak bisa mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya dan tidak bisa menghancurkan pertahanan pria batu itu, jadi itu dipantulkan kembali. Boom, boom, boom. Meski manusia batu itu sangat besar, gerakannya sangat lincah. Satu tebasan, satu tebasan, dan satu tebasan horizontal memaksa Feng Feiyun mundur selangkah demi selangkah. Tidak diketahui terbuat dari apa batu ini, tapi itu bahkan lebih keras dari besi murni. Setiap kali Feng Feiyun menyerang, dia tidak hanya tidak dapat mematahkan pria batu itu, tetapi lengannya juga kesakitan. Pada saat ini, serangan telapak tangan Feng Feiyun memiliki kekuatan 640 ribu pound, tetapi sama sekali tidak dapat melukai manusia batu itu. Mungkinkah aku tidak bisa menghancurkan tubuhnya sama sekali? Pria batu itu bergegas maju lagi. Pedang batu di tangannya meninggalkan celah selebar 1 meter di tanah di bawah kaki Feng Feiyun. Seluruh pedang sepanjang 7 meter itu tenggelam ke tanah. Meskipun Feng Feiyun mengelak dengan cepat, ujung jubahnya masih terpotong oleh pedang. Jika dia sedikit lebih lambat, maka bukan hanya ujung jubahnya yang terpotong. Sebaliknya, itu akan memotong seluruh tubuhnya dari pinggang ke bawah. Mengerti, mata Feng Feiyun berbinar saat dia menata pedang batu di tangan pria batu itu. Bahan dari pedang batu bahkan lebih keras daripada manusia batu, dan itu sangat tajam. Jika dia ingin menghancurkan manusia batu itu, dia hanya bisa menggunakan pedang batu. Memikirkan hal ini, Feng Feiyun tidak lagi mengelak. Dia menata pria batu yang menyerangnya dan mengumpulkan kekuatan tujuh kilin di telapak tangannya. Saat pria batu itu mengangkat pedang dan menebas, dia menyerang lebih dulu. Semua kekuatan diarahkan ke siku pria batu itu. Satu gaya ke bawah, dan gaya lainnya ke atas. Lengan batu besar itu bergetar hebat, dan pedang batu sepanjang tujuh meter itu terlempar. Sua. Feng Feiyun bola balik di udara. Dia meraih gagang pedang batu dengan kedua tangan dan menebas dari udara. Tepi pedang tiga kali lebih panjang dari tubuh Feng Feiyun. Pria dan pedang itu benar-benar tidak proporsional. Feng Feiyun memegang pedang dengan kedua tangan dan menebas, mengeluarkan energi pedang bulan sabit. Ledakan. Pedang itu menebas bahu pria batu itu, dan lengan kanannya jatuh ke tanah. Benar saja, hanya pedang batu yang bisa menghancurkan manusia batu itu. Pria batu itu kehilangan pedang batu dan lengan kanannya. Itu berbalik dan melarikan diri. Itu bisa melintasi sepuluh kaki dengan satu langkah, dan berlari menuju puncak gunung. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Feng Feiyun membawa pedang sepuluh ribu paun di bahunya dan mengejar dari belakang. Dia menebas kepala pria batu itu, dan pria batu itu hancur menjadi tujuh atau delapan bagian yang berguling menuruni bukit. Pedang batu di tangannya tidak rusak, sederhana dan tebal, dan beratnya tiga puluh lima ribu paun. Tidak diketahui bahan batu apa yang digunakan untuk membuatnya, tetapi dalam hal kekerasan, itu sebanding dengan beberapa senjata spiritual. Pedang batu diwarnai dengan darah emas di tangan Feng Feiyun, dan itu bergetar hebat. Energi batu mengalir ke tubuh Feng Feiyun dari pedang. Saat ini, darah di tubuhnya benar-benar mendidih. Kekuatan aneh dan iblis lahir dari darahnya. Meski hanya jejak, itu cukup membuat mata Feng Feiyun sedikit merah. Gemuruh Feng Feiyun membawa pedang batu sepanjang tujuh meter dan berlari di jalur gunung. Dia dengan cepat berlari menuju puncak gunung, dan aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. Itu setajam dan mengesankan seperti pedang batu di bahunya. Di puncak gunung, ada tantangan yang lebih menakutkan daripada manusia batu. Auranya juga semakin kuat dan kuat. Feng Feiyun, yang berada di tengah gunung, bisa merasakannya dengan jelas. Darah di tubuhnya mendidih entah kenapa, dan seluruh tubuhnya dipenuhi keinginan untuk bertarung. Proses bergegas ke puncak gunung juga merupakan proses mengumpulkan aura. Aura di tubuhnya melonjak seperti lautan luas, dan semegah gunung. Dia bahkan belum melihat lawannya, tapi dia sudah siap bertarung, dan auranya melonjak. Air hujan terus mengalir dari atas kepala Feng Feiyun, menamparkan wajahnya. Dia masih bisa merasakan sakitnya. Dengan setiap langkah yang diambilnya ke puncak gunung, aura di tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Kekuatan di puncak gunung juga meluncur turun dengan gemuruh. Itu juga mengumpulkan aura dan tekanan kondensasi. Itu adalah awan hitam yang luas, dan di dalamnya ada dua pria batu. Kedua pria batu ini tingginya 10 meter, dua meter lebih tinggi dari pria batu yang berada di tengah gunung. Kekuatan mereka juga setingkat lebih tinggi. Kedua pria batu itu, satu di kiri dan satu di kanan, seperti dua roda besar yang menggelinding dari puncak gunung. Satu langkah untuk mengalahkan musuh. Teriak Feng Feiyun, dan semua aura di tubuhnya meledak. Dia menggunakan semua kekuatan di tubuhnya, dan otot serta tulangnya retak. Dia memegang pedang batu besar dengan kedua tangan dan menebas secara horizontal. Bang, bang. Satu tebasan, hanya satu tebasan, dan kedua pria batu itu dipotong menjadi dua pada saat yang bersamaan. Feng Feiyun memegang pedang dengan kedua tangan saat dia jatuh dari langit. Kakinya menciptakan lubang yang dalam di tanah saat dia melihat kedua pria batu yang pecah itu. Dia terus terengah-engah saat matanya menjadi lebih merah. Afinitas jahat dan energi iblis di tubuhnya mengalir. Meski hanya sehelai, itu cukup untuk mengubah darah emas menjadi tinta hitam. Ada energi batu yang mengalir di dalam dan menyatu dengan darahnya, menyebabkan Afinitas jahat menjadi lebih agung dan energi iblis melambung hingga ke sembilan cakrawala. Suara mendesing. Di luar menara tak terukur, cermin tak terukur ketiga di atas monolit yang tingginya seratus kaki memancarkan cahaya terang, menyebabkan penjaga tua itu sedikit terkejut. Orang ketiga telah mencapai lantai enam. Siapa itu? Yang lebih mengejutkan adalah pemandangan mengejutkan muncul di permukaan cermin kuno. Mata Feng Feiyun berwarna merah sementara lengannya tertutup sisik naga hitam. Di atas kepalanya ada kabut jahat yang membubung ke langit. Dia mengangkat pedang batu besar yang panjangnya tujuh meter dan menebaskannya ke langit, menyebabkan awan terbelah. Kemudian, dia dengan ganas membantai jalannya ke lantai enam menara. Adegan ini muncul di cermin tak terukur seperti kelahiran dewa jahat, menyebabkan semua orang yang menunggu di luar menara tak terukur merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Jiwa mereka bergetar seolah bel besar berbunyi di benak mereka, menyebabkan mereka tidak bisa tenang. Bab 218 Hanya dengan mencapai lantai enam menara tak terukur, cermin akan menyala. Di atas tablet batu, ada dua cermin yang menyala untuk si Yelai dan Little Demones. Namun, ketika cermin ketiga menyala, itu mengejutkan semua orang. Itu terlalu menakutkan. Aura pembunuh menyebabkan seluruh gambar menjadi hitam. Tidak ada satu orang pun yang tidak tergerak oleh ini. Bahkan Tauistua yang menjaga pagoda membuka matanya lebar-lebar, dan hawa dingin mengalir di punggungnya. Dia dengan cepat menjauhkan diri dari tablet batu dan menatap kosong ke cermin kuno ketiga yang tak terukur. Ini, Bei Ming Tang menatap gambar jahat Feng Feiyun di cermin dan tidak berani mempercayai matanya sendiri. Dia tidak percaya bahwa Feng Feiyun bisa mencapai lantai enam, dan dia bahkan lebih terkejut dengan aura jahat di tubuh Feng Feiyun. Kata-kata yang ingin dia ucapkan tersangkut di tenggorokannya. Mungkinkah darah jahat di udara menari-nari dengan master misterius yang terbungkus di dalamnya. Suaranya penuh kegembiraan seolah-olah dia telah menunggu darah jahat di tubuh Feng Feiyun untuk benar-benar terbangun. Kemudian, itu akan meletus dengan kecakapan pertempuran yang menghancurkan bumi baginya untuk digunakan dan membuat kagum seluruh generasi. Namun, dia dengan cepat menolak pemikiran ini dan bergumam, tidak, jika darah jahat telah benar-benar terbangun, maka Feng Feiyun akan langsung menembus pangkalan dewa pencapaian besar untuk mencapai mandat surga tingkat pertama. Namun, keadaannya saat ini tampaknya tidak berada di level itu. Menurut gulungan kuno, untuk membangkitkan darah jahat sepenuhnya, seseorang harus meminum darah jahat. Di dinasti Jin, hanya wanita jahat yang bisa dianggap sebagai setan. Tidak mungkin Feng Feiyun telah sepenuhnya membangkitkan darah jahat. Dia pasti telah menerima semacam rangsangan yang menyebabkan darah jahat di tubuhnya sedikit terbangun. Meskipun Bei Ming Tang sangat tidak puas dengan Feng Feiyun dan sangat membencinya, dia masih menjadi murid dari empat klan besar dan gerbang dao. Dia berpengetahuan luas dan mengetahui beberapa rumor tentang putra iblis jahat. Hanya dengan meminum darah jahat seseorang dapat sepenuhnya membangkitkan darah jahat. Dengan kata lain, jika Feng Feiyun ingin menjadi putra sejati iblis, maka dia harus meminum darah wanita jahat. Namun, wanita jahat adalah mayat jahat seribu tahun dan mengembangkan dao darah. Darah jahat di tubuhnya sangat berharga. Hanya satu tetes saja yang membutuhkan energi darah dari satu juta orang untuk mengembun. Dia hanya memiliki seribu tetes paling banyak. Jika Feng Feiyun ingin membangkitkan darah iblisnya, dia perlu minum setidaknya seribu tetes darah iblis. Jadi, agar putra iblis itu muncul, wanita jahat harus mati kehabisan darah. Saat ini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki kekuatan untuk membuatnya menumpahkan setetes darah jahat, apalagi semuanya. Inilah mengapa Bei Ming Tang sangat yakin bahwa darah jahat di tubuh Feng Feiyun tidak dapat sepenuhnya bangkit. Paling-paling, itu hanya darahnya yang distimulasi. Itu masuk akal. Jika darah iblis jahat di tubuh Feng Feiyun benar-benar terbangun, aku khawatir dia akan lebih menakutkan daripada sekarang. Tuan Misterius itu tertawa kecil. Baginya, semakin kuat Feng Feiyun, semakin baik. Lagi pula, Feng Feiyun hanyalah bidak catur di tangannya. Dengan kendali gelang pembatasan darah, bahkan jika Feng Feiyun berubah menjadi putra sejati iblis, dia tetap tidak akan bisa lepas dari nasib dikendalikan. Selain itu, bahkan jika Feng Feiyun dapat mematahkan gelangnya, tuannya masih memiliki metode lain untuk membuatnya tunduk dengan patuh. Jauh tinggi di langit, kereta naga delapan langkah melayang di udara seperti kereta kuno milik dewa. Putra iblis jahat benar-benar sesuai dengan namanya. Bakatnya sangat tinggi sehingga dia bisa mencapai lantai enam menara tak terukur. Petugas Yu dengan lembut menyentuh lengan bajunya dan selalu memiliki senyum licik di wajahnya. Kasim tua ini menyipitkan matanya dan menatap pemandangan di cermin. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Kuncinya adalah ini pertama kalinya dia mencoba menara tak terukur. Suara Putri Luofu datang dari kereta dengan nada yang menggugah pikiran. Petugas Yu menganggupkan kepalanya dan berkata, ya, si Yelai juga melewati lantai lima pada percobaan keduanya dan memasuki lantai enam. Setelah beberapa saat, suara Putri Luofu terdengar lagi, sebelumnya, saya menggunakan lempeng bintang sembilan untuk menghitung bahwa darah iblis jahat telah bangkit, tetapi saya tidak tahu apa yang menyebabkannya terbangun. Semua orang di luar menara tak terukur mulai berdiskusi. Hanya dalam satu hari, tiga orang jenius mencapai lantai enam. Dua dari mereka adalah wajah baru karena ini pertama kalinya mereka mencoba mencapai lantai enam. Iblis kecil Klan Feng dan pengkhianat Klan Feng, Putra Iblis. Klan Feng ini benar-benar menantang surga untuk memiliki dua jenius yang menakutkan pada saat yang sama. Jika Master Klan Feng tidak mengusir Feng Feiyun dari klan, lalu seratus tahun kemudian, Little Demones dan Putra Iblis akan tumbuh menjadi dua iblis. Belum lagi Prefektur Grand Southeran, saya khawatir seluruh dinasti Jin akan gemetar di hadapan mereka. Aku khawatir Master Klan Feng tidak menyangka iblis itu memiliki potensi sebesar itu. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Master Klan Feng telah mengirim ahli ke mana-mana untuk memburu Feng Feiyun. Begitu Feng Feiyun dewasa, aku khawatir orang pertama yang akan dia tangani adalah Master Klan Feng. Ledakan Cermin kuno tak terukur keempat di tablet batu memancarkan cahaya terang. Orang lain telah mencapai lantai enam. Cermin ini menunjukkan sosok Ji Feng. Tatapan surgawi bulan purnama di dahinya telah terbuka. Itu sama mempesonanya dengan bulan, memberi orang lain perasaan halus dan agung. Tatapan surgawi bulan purnama alami terlalu menakutkan. Itu berada dipuncak di antara para jenius yang menentang surga, hanya satu tingkat lebih lemah dari para jenius secara agung. Pada saat ini, keributan lain terjadi. Kultifator tua yang menjaga menara itu terkejut sekaligus senang. Semakin banyak orang jenius di pagoda, semakin baik. Ini berarti era kemakmuran baru telah tiba, jadi dia dengan tidak sabar mengirimkan lebih dari sepuluh berita ke hampir setiap sudut pagoda. Banyak pembudidaya dari generasi sebelumnya keluar dari budidaya mereka yang terisolasi. Empat jenius muncul dalam satu hari, dan tiga di antaranya berada di alam pangkalan dewa. Ini bukan masalah kecil. Empat jenius tertinggi, ah, ini keributan yang cukup besar ah. Zhang Badaw keluar dari lantai 72 menara bela diri. Dia telah berkultifasi terisolasi selama lebih dari 160 tahun. Tingginya delapan kaki dengan penampilan yang tangguh dan kuat. Dia tampak seperti pria parubaya berusia sekitar 40 tahun. Untuk seorang kultifator fisik, sangat jarang mereka berlatih dalam isolasi untuk waktu yang lama. Zhang Badaw ingin mencapai alam king raksasa setengah langkah, jadi dia berlatih selama lebih dari 160 tahun tanpa keluar. Sekarang dia memiliki terobosan, dia bersemangat tinggi. Bam! Dia menendang membuka pintu gua asal surga. Formasi di pintu dihancurkan oleh tendangannya, dan pintu batu setebal satu meter itu terbelah menjadi dua bagian. Zhang Badaw tertawa terbahak-bahak dan dengan santai berjalan masuk. Dia berteriak, Pak Tua Long, Anda adalah master menara sebelumnya dari Menara Beladiri. Menara Beladiri telah ditekan oleh tempat suci seperti Menara Teknik Ilahi dan Menara Kematian untuk masa lalu. Beberapa dekade karena Anda tidak mengajar murid yang baik, Anda harus bertanggung jawab penuh untuk ini. Long Chuan Feng sedang duduk dalam pose meditasi di dalam gua asal surga. Dia tampak seperti orang tua berusia sekitar 90 tahun saat dia diam-diam duduk dalam posisi meditasi sambil menghadap ke dinding batu. Ada hukum merit surga yang terukir di dinding batu. Dia telah mempelajarinya selama bertahun-tahun dan tidak bisa duduk. Tidak bisakah kamu menunjukkan sedikit rasa hormat kepada Tuanmu? Juga, Anda adalah penguasa Menara Beladiri saat ini. Menara Beladiri tidak memiliki murid yang baik dan Anda menyalahkan saya. Sudut mulut Long Chuan Feng sedikit berkedut. He he, Pak Tua Long, ketika saya pertama kali memulai jalur kultivasi, itu semua karena tipu daya Anda. Anda mengatakan bahwa selama saya memulai jalur kultivasi, saya akan makan daging setiap hari. Sialan, saya telah ditipu oleh Anda sejak saya mengambil batu roh lima butir dan mencapai keadaan ini dia. Saya belum pernah mencicipi daging selama lebih dari seratus tahun. Zhang Badao duduk di sebelah Long Chuan Feng. Meskipun kata-katanya cukup lancang, dia masih sangat menghormati Long Chuan Feng. Long Chuan Feng bukan hanya Tuan Menara Beladiri sebelumnya, dia memiliki identitas lain yang menakutkan. Dia adalah Paman Kaisar Jin, Paman Kekaisaran saat ini, satu-satunya Raja Ilahi di dinasti Jin. Hanya Long Chuan Feng yang dapat dianugerahi gelar, Raja Ilahi, Raja lainnya tidak memiliki kualifikasi ini. Zhang Badao dengan sungguh-sungguh berkata, Hef, Menara Beladiri dulunya adalah pemimpin dari seratus pagoda Wanxiang. Kekuatan pertempurannya tidak hanya nomor satu, tetapi juga tiga teratas di seluruh dinasti Jin. Itu benar-benar tidak bisa ditolak. Jika kita ingin Menara Beladiri bangkit kembali, kita harus merekrut para jenius terbaik dan menggunakan rekor tak terkalahkan mereka untuk mengembalikan pamor Menara Beladiri. Ya, Long Chuan Feng menjawab. Zhang Badao meninju tinjunya dan melanjutkan, Menara tak terukur mengirimkan berita bahwa empat jenius berhasil mencapai lantai enam pada saat yang sama. Tiga dari mereka berada di alam Pangkalan Dewa. Oh, Long Chuan Feng akhirnya tergerak dan berkata, untuk bisa mencapai lantai enam di alam Pangkalan Dewa memang luar biasa. Jika mereka berada di tingkat pertama amanat surga, maka mereka mungkin bisa mencapai lantai tujuh. Mereka adalah memang jenius, tapi aku bertanya-tanya apakah ada kultifator fisik. Disebut jenius oleh Long Chuan Feng sudah merupakan evaluasi yang sangat tinggi. Pak Tua Long, apakah kamu tergoda? Bagaimana kalau kita pergi bersama? Zhang Badao berkata sambil tersenyum. Kamu adalah penguasa Menara Beladiri, tidak bisakah kamu pergi sendiri? Long Chuan Feng menutup matanya lagi. Haha, keempat jenius itu bukan murid dari Menara Beladiri, mereka adalah murid dari Menara Lain dan Tempat Suci. Tentu saja, yang terbaik adalah yang mulia untuk mengambil tindakan secara pribadi. Identitas seperti apa Raja Ilahi itu? Bahkan jika semua orang tahu bahwa kamu ingin mengambil seorang murid, tidak ada yang berani mengatakan tidak. Zhang Badao berkata dengan pasti. Zhang Badao tersenyum dan melanjutkan, ditambah lagi, bukankah kamu yang terbaik dalam menipu murid? Jika saya muncul, maka saya pasti akan mengacaukan segalanya. Long Chuan Feng membuka matanya lagi dan membetulkan jubahnya. Dia terbatuk dua kali dan berkata dengan sikap bermartabat, kamu memanggilku apa tadi? Yang mulia, Zhang Badao menjawab. Pada akhirnya, Long Chuan Feng masih seorang kultifator Beladiri. Meski sudah tua, darah pertempuran di tubuhnya masih mendidih dan belum padam. Sangat baik, sudah waktunya Menara Beladiri bangkit kembali. Kami membutuhkan keturunan untuk sekali lagi membuat seluruh dinasti Jin bergetar. Murid Raja Ilahi telah kembali dan tak terkalahkan. Sudah lama sejak saya terakhir pamer, jadi inilah saatnya saya menunjukkan kehadiran saya. Ayo pergi. Ayo pergi ke Menara tak terukur dan lihat apakah ada benih yang bagus. Bab 219. Dua cahaya ilahi menembus langit dan mendarat tepat di luar Menara tak terukur. Long Chuan Feng menyilangkan tangannya seperti Raja dengan aura yang menyebabkan orang lain sujud. Bahkan penguasa Menara Bela Diri, Zhang Badao, berdiri dengan patuh di belakangnya. Tubuhnya sudah tua dengan punggung bungkuk, tapi dia masih sombong seperti dulu. Dia mengangkat dadanya dan mengangkat alisnya. Di luar menara tak terukur, banyak gambar Ki yang kuat melonjak ke langit, menyebabkan murid-murid yang lebih muda merasa tertekan. Banyak ahli yang lebih tua dari pagoda telah tiba. Beberapa berasal dari Menara Teknik, beberapa dari Menara Dao, dan beberapa dari Pagoda Penyihir. Semuanya adalah ahli sejati. Pagoda Wansiang setara dengan kombinasi dari seratus Menara Dewa dan Tanah Suci. Mereka independen namun hidup berdampingan. Para ahli yang lebih tua ini cukup terkejut melihat kedatangan penguasa Menara Bela Diri dan Raja Ilahi. Raja Ilahi benar-benar keluar dari pengasingannya. Mereka dengan cepat maju dan dengan hormat membungku untuk menyambut Raja Ilahi. Meskipun mereka adalah pakar top dari pagoda, mereka tidak layak disebut di hadapan Raja Ilahi. Tentu saja, beberapa mengutup dalam pikiran mereka karena mereka tahu betul orang seperti apa Zhang Badao dan Long Chuan Feng. Dua bandit terbesar dari pagoda ada di sini, mereka pasti ada di sini untuk mencuri seseorang. Seseorang akan sial kali ini. Meskipun semua orang tahu mengapa Zhang Badao dan Long Chuan Feng datang, mereka hanya bisa bergumam dalam hati. Tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Pelayan tua ini menyapa Raja Ilahi. Kasim Yu dengan hormat berjalan mendekat dan berlutut di depan Long Chuan Feng. Wajahnya menyentuh tanah. Ini adalah satu-satunya Raja Ilahi yang dianugerahkan dalam dinasti saat ini, Paman dari Kaisar Jin. Petugas Yu adalah seorang Kasim Batin, jadi meskipun kultivasinya hebat, dia tidak punya pilihan selain berlutut. Luofu menyapa kakek kerajaan, sosok putri Luofu yang tak ternilai harganya juga keluar dari kereta ke Kaisaran. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan penampilan aslinya di depan semua orang. Dia memiliki temperamen yang memikat dan anggun, jauh lebih unggul dari putri-putri dari klan besar biasa. Hanya aura mulia ini saja sudah cukup untuk membuat semua wanita di dunia menundukkan kepala. Sembilan lantai romansa tidak sebaik pandangan dari Luofu. Dua tahun lalu, cendikiawan roh suci nomor satu, Li Xiaonan, menghela nafas setelah bertemu putri Luofu. Sementara itu, pagoda memiliki jenius jahat, Scholar Heaven Calculating, yang menulis peringkat harta karun roh, 10 master teratas, 8 jenius sejarah agung, dan daftar keindahan segudang. Dan kecantikan putri Luofu menduduki peringkat keempat dalam daftar seribu kecantikannya. Seperti kata pepatah, manusia menghitung, tidak sebaik, langit menghitung. Kecerdasan Scholar Heaven Calculating adalah nomor satu di dunia. Tidak ada yang dia tidak tahu, dan tidak ada yang dia tidak tahu. Chart of Towsan Beauties, yang secara alami adalah yang paling berwibawa. Namun, ketika semua orang melihat penampilan aslinya, mereka hanya bisa meratap. Keindahan keempat dari dinasti jin memang layak untuk reputasinya. Dia memiliki temperamen yang mulia dan wajah seperti batu giyok. Tidak ada yang berani menatap matanya langsung. Siapapun yang bertemu dengan tatapannya harus menundukkan kepala. Rambut hitamnya mengalir ke bawah seperti air terjun sementara leher seputih salju seindah angsa yang bangga. Dia mengenakan gaun emas sambil berdiri di bulan sabit. Dia memancarkan aura mulia dan sangat berbeda dari putri lainnya. Sebaliknya, dia sama bermartabatnya dengan seorang dewi. Namun, senyum di wajahnya sudah cukup untuk menggerakkan hati orang lain. Satu senyuman untuk menjatuhkan sebuah kota, satu senyuman lagi untuk menjatuhkan sebuah kerajaan. Raja Ilahi dan Putri Luofu adalah anggota keluarga kerajaan. Hentakan kaki saja bisa membuat seluruh dinasti gemetar. Pagoda Wansiang adalah tempat belajar suci nomor satu. Begitu keajaiban keluarga kerajaan mencapai usia tertentu, mereka akan dikirim ke pagoda untuk berlatih dan berlatih. Di satu sisi, itu untuk melatih generasi berikutnya dari keluarga kerajaan, di sisi lain, itu untuk berteman dengan para jenius dari seluruh dunia. Meskipun Istana Kekaisaran adalah penguasa dinasti Jin, dinasti itu terlalu besar. Ada beberapa kekuatan kuno mengerikan yang bisa menantang Istana Kekaisaran. Jika keluarga kerajaan ingin mengkonsolidasikan kekuatan mereka, mereka perlu membentuk aliansi dengan generasi muda. Pada akhirnya, orang-orang ini akan menjadi penguasa kekuatan besar di dunia kultivasi di masa depan. Banyak ahli berkumpul di luar menara tak terukur. Pakar yang lebih tua keluar satu demi satu untuk mencuri orang. Semakin berbakat, semakin populer mereka. Meski empat keajaiban di dalam menara belum keluar, suasana di luar cukup tegang dengan mereka semua siap bertarung. Jika seseorang bisa melewati lantai enam dan masuk ke lantai tujuh, maka suasana di luar akan semakin mencekam. Menara tak terukur juga tidak tenang. Membunuh Energi pembunuh jahat keluar dari tubuh Feng Feiyun. Kedua lengannya tertutup sisik naga. Matanya semerah darah seperti darah di tubuhnya yang bergolak seperti sungai yang deras. Dia memegang pedang batu sepanjang tujuh meter dengan kedua tangan saat dia membunuh jalan melalui lantai enam. Mayat berserakan di tanah saat darah mengalir seperti sungai. Pluff, pluff, pluff. Pikirannya masih sejernih cermin, tapi ada niat membunuh yang mengalir deras ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Hanya dengan membantai secara gila-gilaan dia bisa menemukan kesenangan tanpa akhir. Dia secara alami tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada tubuhnya. Ada afinitas jahat yang bangkit dalam darahnya bersama dengan energi iblis. Namun, dengan pedang batu di tangannya dan musuh yang kuat di dekatnya, dia tidak punya waktu untuk menekan afinitas jahat dan energi iblis ini. Hanya dengan memberikan segalanya dia bisa bertarung dengan sepenuh hati. Setelah melewati lantai lima, niat ilahi ke-enam lahir di benak Feng Feiyun. Enam sosok kecil yang berkedip memenuhi pikirannya. Kultifasinya maju selangkah lagi. Kecepatan kultifasi yang mengerikan seperti itu benar-benar mustahil di luar menara tak terukur. Dibutuhkan dua tahun untuk mengolah dari niat ilahi ke-dua ke-kenam. Semakin jauh, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk membentuk niat ilahi yang baru. Bahkan dengan menggunakan pil roh dan obat-obatan, tidak mungkin membentuk empat niat suci dalam satu hari. Hanya menara tak terukur yang begitu ajaib. Ingin membentuk niat ilahi ke-tujuh bahkan lebih sulit. Namun, jika dia bisa melewati lantai enam, maka mungkin niat ilahi ke-tujuh akan terbentuk secara alami. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa dilewatkan. Jika dia melewatkannya, maka dia harus menyianyiakan satu tahun lagi untuk berkultifasi. Ledakan. Feng Feiyun bermandikan darah dengan ekspresi ganas. Kabut jahat di sekitar tubuhnya menjadi semakin tebal hingga setebal tinta. Dia menjadi semakin tidak mampu mengendalikan tubuhnya. Dengan satu tebasan, dia memotong kultifator pangkalan dewa puncak menjadi dua, menyebabkan darah berceceran di seluruh wajahnya. Lantai enam menara tak terukur adalah tempat yang aneh. Saat Feng Feiyun masuk, dia menemukan dirinya berada di dalam kota kuno. Tidak kurang dari satu juta orang di dalamnya, dan semuanya berada di alam pangkalan dewa. Saat dia muncul, semua orang langsung menyerangnya. Tidak ada peringatan atau alasan apapun. Sementara itu, darah jahat di tubuh Feng Feiyun sedang bangkit, sehingga niat bertarungnya melambung ke langit. Blutta setelah menjadi sifat keduanya saat dia bergegas menuju kota kuno. Dua puluh hingga tiga puluh pembudidaya pangkalan dewa telah mati di bawah pedang batu. Beberapa dipotong dari atas sementara yang lain dipotong setengah dipinggang. Bagaimanapun, tidak ada satupun mayat yang lengkap. Semuanya ahli. Meskipun tanah dipenuhi mayat, masih ada aliran tak berujung dari para pembudidaya pangkalan dewa yang menyerangnya. Mereka mengelilinginya di tengah saat serangan sengit yang tak terhitung jumlahnya saling terkait. Seorang pembudidaya pangkalan dewa sudah memenuhi syarat untuk menjadi penatua di sekte abadi, tetapi mereka ada di mana-mana di tempat ini. Jika ini terus berlanjut, bahkan seorang kultifator tingkat Giant King akan kehilangan nyawanya di sini. Yang paling penting adalah dia tidak tahu bagaimana cara melewati ujian menara tak terukur, dan dia bahkan tidak tahu di mana jalan menuju lantai tujuh. Dia hanya bisa membunuh, atau mungkin bisa disebut pembunuhan pasif. Jika dia tidak membunuh, maka dia akan mati. Meskipun Feng Feiyun ganas dan memiliki energi jahat yang mengjulang tinggi, dia masih terluka di mana-mana. Darah emas terus mengalir dari bahu, pipi, punggung, dan lengannya. Bahkan jika kecakapan pertempuran seseorang tak tertandingi, mereka masih akan merasa tak berdaya di bawah pengepungan begitu banyak ahli. Tidak ada cara untuk membunuh mereka semua, dan lawan juga tidak lemah. Mengapa begitu banyak orang tidak dapat melewati lantai enam? Dalam keadaan seperti itu, banyak orang hanya bisa bertahan selama satu menit sebelum dipotong-potong, apalagi lewat membunuh. Feng Feiyun meraung dan mengangkat pedangnya untuk membunuh orang lain. Darah menodai jalanan. Dia ingin bergegas maju, tetapi dia tidak bisa menggerakkan kakinya sama sekali karena terlalu banyak lawan. Tidak mati saja sudah cukup sulit, apalagi berinisiatif melawan. Semakin tinggi kultifasi seseorang, semakin kuat dan banyak lawan yang akan mereka temui di lantai enam. Feng Feiyun adalah pangkalan dewa puncak dengan enam niat ilahi, jadi lawan terlemah yang akan dia temui adalah pangkalan dewa awal. Bahkan ada basis dewa menengah dan puncak. Jika kultifator mandat surga tingkat pertama mencapai lantai enam, maka lawan terlemah adalah pangkalan dewa puncak. Bahkan ada pangkalan dewa pencapaian besar dan mandat surga tingkat pertama. Dengan demikian, kultifasi yang lebih tinggi tidak selalu berarti seseorang dapat lulus. Pluf! Kecemerlangan di salah satu cermin kuno tak terukur menghilang. Di antara empat orang jenius, seseorang gagal lulus ujian. Itu Ji Feng. Setelah bertahan selama 15 menit di lantai enam, dia akhirnya mengaku kalah dengan luka berat dan mundur. Meski dia tidak melewati lantai enam, tidak ada yang menghela nafas. Sebaliknya, mereka menatapnya dengan hormat seolah-olah mereka menyambut kembalinya seorang pahlawan. Mampu mencapai lantai enam pada percobaan pertamanya selain bertahan selama 15 menit sudah cukup menakjubkan. Bahkan si Ye Lai tidak sehebat dia. Bakatnya bahkan di atas si Ye Lai. Tiga cermin kuno tak terukur yang tersisa masih bersinar terang. Ketiga jenius tak tertandingi itu masih berusaha menerobos. Semua orang di luar menara tak terukur menebak bahwa orang berikutnya yang gagal adalah Feng Feiyun. Dari pertempuran di menara pameran bela diri, orang bisa melihat bahwa bakat Feng Feiyun setara dengan bakat Cifeng. Cifeng bertahan selama 15 menit sebelum mundur dengan luka serius. Feng Feiyun seharusnya berada pada waktu yang hampir bersamaan. Bab 220 Sebuah kota kuno penuh dengan pembudidaya lapis baja. Yang terlemah di antara mereka adalah di alam basis dewa awal. Ada puluhan ribu dari mereka dan niat pertempuran mereka melambung ke langit menyebabkan langit kehilangan warnanya dan bumi bergetar. Di dalam kota kuno, terdengar suara pertempuran yang menggemparkan dunia. Ceritan dan tangisan yang menyedihkan bercampur menjadi satu saat asap perang mencapai langit. Seolah-olah pasukan besar sedang membantai kota. Namun, di kota kuno ini, hanya Feng Feiyun yang bertempur dalam pertempuran berdarah. Ini adalah perang tanpa akhir. Di luar pembunuhan, ada lebih banyak pembunuhan. Seolah-olah mereka akan bertarung hingga akhir dunia, hingga awal era purba. Gemuruh. Dengan pedang besar di tangannya, dia berdiri di atas platform batu kuno. Dengan kedua tangannya memegang pedang batu, dia menyalurkan kekuatannya untuk menghancurkan baju besi hitam dari kultifator pangkalan Dewa Perantara. Pedang batu itu tidak rusak, tetapi baju besi itu ditembus dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Pertempuran ini sangat tragis. Di bawah platform batu ada tumpukan mayat, setidaknya 70-80 dari mereka. Sementara itu, kabut jahat di sekitar tubuh Feng Feiyun menjadi redup karena konsumsi energi roh di dalam tubuhnya. Mata merah darahnya juga berangsur-angsur kembali normal. Pada akhirnya, darah iblis jahat di tubuh Feng Feiyun hanya terbangun sedikit. Selama energi roh didantiannya habis, secara alami akan menjadi tidak aktif dan bersembunyi di kedalaman darahnya, kecuali darah iblis jahat distimulasi lagi. Dengan kedua tangannya memegang pedang batu, mulutnya terus terengah-engah. Sebuah kekuatan yang sangat lelah menyerang pikirannya, tapi dia tetap menegakkan dadanya tanpa membungku untuk melihat lawan yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Jika aku ingin bertarung, ayo bertarung tanpa henti. Meski tidak ada harapan untuk melewati lantai enam, niat bertarung Feng Feiyun tidak berkurang. Setelah beberapa pertempuran sengit, dia merasa kultivasinya berkembang pesat, hampir tiga kali lebih cepat dari biasanya. Berjuang adalah cara tercepat untuk menjadi lebih kuat. Hanya pertempuran hidup dan mati yang dapat merangsang potensi tubuh tanpa batas. Tangan Feng Feiyun berlumuran darah. Gagang pedangnya menjadi basah dan lengket. Pedang batu besar telah berubah menjadi merah saat pedang putih masuk dan pedang merah keluar. Uh! Orang lain terbunuh, tetapi orang lain telah meninggalkan luka mengerikan di punggungnya. Kulitnya telah terbelas selebar jari, dan darah mengalir keluar, melahap hidupnya. Mati! Feng Feiyun dengan paksa berbalik dan menahan rasa sakit. Dia mencengkeram pedang dengan kedua tangan saat tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara retak. Dia meregangkan otot-ototnya dan menyalurkan semua kekuatannya ke lengannya. Dia mengayunkan pedang 35 ribu jin dan menghancurkan pembudidaya pangkalan dewa awal menjadi bubur berdarah. Bahkan tulangnya hancur. Selama dia memiliki sedikit kekuatan yang tersisa, dia akan terus bertarung. Sejak awal waktu, hanya enam orang di alam pangkalan dewa yang mampu mencapai lantai ketujuh. Semuanya adalah jenius sejarah agung. Bahkan tidak satu pun dari mereka akan muncul dalam satu generasi, jadi tidak memalukan bahkan jika mereka tidak bisa melakukannya. Sudah dua jam, dan Feng Feiyun masih belum dikalahkan. Semua orang yang menunggu di luar menara tak terukur memandangi tiga cermin di atas tablet batu. Setelah dua jam, lampu ketiga cermin itu tidak meredup sama sekali. Ini di luar harapan semua orang. Banyak orang mengira Feng Feiyun hanya akan bertahan selama 15 menit sebelum dikalahkan. Namun, sudah delapan kali lebih lama dari Ji Feng dan dia masih belum menyerah. Dia masih berusaha mencapai lantai enam. Sementara itu, Little Demones dan Si Yelai memasuki lantai enam sebelum Feng Feiyun, tetapi mereka juga tidak mundur. Tentu saja, mereka juga tidak mencapai lantai tujuh, jadi mereka masih bertarung di lantai enam. Apa sebenarnya yang dianggap telah melewati lantai enam? Seorang siswa bertanya kepada seorang senior di sini. Para senior ini telah mencoba menara tak terukur sebelumnya. Karena kultivasi mereka menjadi lebih kuat, jumlah lantai yang mereka capai jauh melebihi lantai enam. Misalnya, Tuan Menara Menara Beladiri, Zhang Badao, telah mencapai lantai delapan dan mencapai lantai sembilan. Bakat dan kultivasi berperan dalam mencoba menara tak terukur. Zhang Badao dengan sungguh-sungguh berkata, jika setiap lantai menara tak terukur dibagi menjadi sepuluh bagian, maka bakat mengambil empat bagian, kebijaksanaan mengambil empat bagian, kultivasi hanya mengambil satu bagian, dan keberuntungan adalah bagian terakhir. Bakat, kebijaksanaan, kultivasi, dan keberuntungan yang hebat secara alami akan memungkinkan seseorang untuk mencapai bagian yang lebih dalam dari menara tak terukur. Di antara mereka, bakat dan kebijaksanaan adalah faktor terbesar. Zhang Badao menjelaskan, lantai enam menara tak terukur tidak hanya menguji bakat dan kebijaksanaan seseorang, tetapi juga kemauan dan keberuntungan seseorang. Banyak orang terhenti pada level ini, dan itu bukan karena bakat mereka tidak cukup tinggi atau kultivasi mereka tidak cukup kuat. Itu karena keberuntungan dan kemauan mereka tidak cukup kuat. Long Chuan Feng tersenyum dan berkata, seseorang tidak perlu memiliki bakat hebat untuk menjadi pahlawan kontemporer. Selama kemauan seseorang cukup kuat, seseorang masih dapat mencapai dao. Mereka yang belum mencapai lantai enam hanya tahu bahwa kata-kata mereka masuk akal, tetapi mereka tidak dapat memahami artinya. Ledakan Salah satu dari tiga cermin kuno tak terukur menembakkan cahaya hijau cemerlang lagi. Kali ini, itu bahkan lebih menyilaukan seperti pelangi yang membubung ke langit, mengubah separuh langit menjadi hijau. Itu sangat keras bahkan lonceng spiritual di atas menara lonceng mengeluarkan tiga lonceng yang menggelegar. Lonceng menyebar melalui radius beberapa ribu li dan membangunkan banyak pembudidaya yang sedang berkultivasi. Ini karena seseorang dengan talenta menantang surga telah mencapai lantai tujuh menara tak terukur. Inilah mengapa lonceng roh berbunyi tiga kali seolah memberitahu dunia. Di puncak lantai 99 menara jam, seorang sarjana berpakaian putih bersandar dipagar dan menatap lautan awan ke arah menara tak terukur. Dia mengulurkan lima jari dari lengan bajunya dan dengan lembut menghitung satu, dua, lalu dia memasukkan tangannya kembali ke lengan bajunya. Seseorang yang mengandalkan tangan mereka untuk mencari nafkah secara alami lebih menghargai mereka. Menyembunyikannya di dalam lengan baju selalu lebih aman daripada menunjukkannya di luar. Paling tidak, ini adalah pendapat ulama. Mereka yang tahu bagaimana menyembunyikan tangan mereka adalah orang yang paling cerdas. Jenius sejarah agung ke-9 telah muncul. Begitu cendikiawan berjubah putih itu selesai berbicara, pena perunggu yang menempel di rambutnya secara otomatis terbang keluar dan mengukir nama ke-9 di salah satu dinding menara jam. Dia tidak perlu menggunakan tangannya, tetapi kata-kata yang ditulis oleh pena itu masih sehalus air yang mengalir. Mereka bahkan lebih elegan daripada teknik master terkenal. Itu iblis kecil. Begitu menakutkan, mencapai lantai tujuh hanya pada usia 12 tahun. Sejak zaman kuno, mereka yang memiliki bakat yang sebanding dengannya dapat dihitung dengan satu tangan. Yang pertama mencapai lantai tujuh adalah Little Demones. Gadis berusia 12 tahun ini benar-benar mengalahkan Feng Feiyun dan Si Ye Lai dalam hal bakat. Tentu saja, setelah mencapai lantai tujuh, Little Demones tidak mundur. Momentumnya tidak goyah sama sekali. Mungkinkah dia ingin mencapai lantai delapan? Mencapai lantai delapan pada usia 12 tahun akan menyebabkan banyak orang mati karena malu. Saya tidak berpikir itu tidak mungkin. The Little Demones pasti telah memasuki jajaran jenius sejarah agung dan kultivasinya tidak diragukan lagi berada di ranah mandat surga. Kehebatan pertempurannya mungkin setara dengan delapan jenius sejarah agung, jadi tidak mustahil baginya untuk mencapai lantai delapan. Si iblis kecil memang agak terlalu kuat. 12 tahun, ah! Seorang jenius terus meratap. Dia merasa bahwa dia tidak layak disebut jenius di hadapan Little Demones. Si iblis kecil dapat mencapai lantai 6 karena dia telah mencapai alam mandat surga. Ini menunjukkan bahwa bakatnya tidak ada taraf, tetapi itu juga karena dia mengandalkan kultivasinya yang kuat untuk memaksakan jalannya. Saya benar-benar berpikir bahwa jika Feng Feiyun dan si Yelai bisa mencapai lantai 6, itu akan lebih mengejutkan. Pada akhirnya, mereka masih berada di ranah Gatbes, terutama Feng Feiyun yang hanya berada di puncak Gatbes. Banyak orang mengangguk setuju. Mereka merasa bahwa apa yang dia katakan sangat masuk akal. Yang disebut bakat bawaan adalah ketika seseorang masih muda dan memiliki kultivasi yang tinggi. Seseorang dapat dianggap sangat berbakat. Di alam yang sama, menjadi tak terkalahkan dalam kekuatan pertempuran juga merupakan tanda bakat ekstrim. Yang pertama adalah tipe dengan pertumbuhan yang cepat sedangkan yang terakhir adalah tipe dengan rambut tebal dan tipis. Yang satu seterang bintang di langit sementara yang lain perlahan terbit seperti matahari yang terik. Bintang dan matahari adalah eksistensi yang serupa, jadi tidak ada yang tahu mana yang lebih kuat. Selama seseorang dapat memiliki keduanya, maka mereka akan dianggap sebagai jenius yang menentang surga. Namun, hanya mereka yang memiliki kecepatan kultivasi yang cepat dan kecakapan pertempuran yang sebanding dengan raja pada level yang sama yang dapat dianggap sebagai jenius sejarah agung. The Little Demones adalah jenius sejarah agung. Fei Yun, di sisi lain, masih selangkah lagi dari tingkat sejarah agung. Dia perlu mengolah Immortal Phoenix fisik untuk mencapai tingkat keempat transformasi darah, kembali ke asalnya. Hanya dengan begitu fisiknya akan mencapai level berikutnya. Hanya dengan begitu dia akan dianggap sebagai jenius sejarah agung. Pada akhirnya, Little Demones tidak bisa mencapai lantai ketujuh dan harus mundur dengan kekalahan. Aku sudah selesai, aku sudah selesai, itu tidak menyenangkan sama sekali. Sangat menyakitkan, sangat menyakitkan. The Little Demones keluar dari menara tak terukur. Dia masih berpakaian rapi dengan gaun merahnya sambil memeluk kucing putihnya. Dia mencengkeram jari kelingkingnya dan berteriak kesakitan. Orang lain yang keluar dari menara tak terukur akan terluka atau bermandikan darah. Mereka kelelahan sampai pada titik di mana mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjalan. Hanya Little Demones yang keluar dari lantai tujuh tanpa setetes darah pun di tubuhnya. Dia masih melompat-lompat seolah baru pulang dari rumah tetangga sambil memeluk kucing putihnya. Meskipun dia mencengkeram jarinya kesakitan, para pembudidaya yang menunggu di luar tidak bisa berkata apa-apa. Jangan bilang dia jatuh ke tanah dan melukai jarinya. Sepupu kecil, apakah kamu terluka? Feng Lingji keluar dan bertanya dengan prihatin. Aku terluka, ini sangat menyakitkan. Little Demones mencengkeram jarinya dan berkata dengan menyedihkan. Mata hitamnya berkedip seolah-olah akan robek karena rasa sakit. Feng Lingji dikalahkan di lantai 4 dan hampir berhasil mencapai lantai 5. The Little Demones terus berteriak kesakitan dan bahkan menggunakan mulutnya untuk meniup jarinya seolah-olah dia belum pernah menderita luka, berat, seperti itu sebelumnya. Gadis kecil ini terlalu merepotkan. Kamu menyebut ini cedera. Qi Feng memiliki lebih dari 30 luka di tubuhnya, jadi dia duduk dalam posisi meditasi untuk menyembuhkan. Dia benar-benar tidak tahan melihat gadis kecil yang menangis ini, jadi dia menggertakan giginya karena marah. Jantungnya meneteskan darah ah. Keajaiban yang awalnya ingin pergi ke menara tak terukur semuanya berkeringat karena malu. Mereka mengalami pukulan yang cukup berat. Terima kasih telah menonton!